Hai gimana dimulai awal apa langsung yang tadi kita mulai dari awal aja ya bab 4258 W.H.Y.O mengatakan sesuatu dengan ringannya dan itu seperti petir ketika dia mengendengarnya di telinga Lusianan melihat seluruh Amerika Serikat tidak ada kamar dagang Cina yang dapat mengundang keluarga seperti keluarga Faye lagi pulang untuk banyak asosiasi aset keluarga Faye mungkin lebih besar daripada aset semua anggota asosiasi yang digabungkan dalam hal ini keluarga Faye secara alami ingin bermain dengan mereka kesenjangan diantara mereka seperti miliarder tidak dapat bergabung dengan klub jutawan dengan aset per kapita hanya satu atau dua juta dolar namun Faye Hayong datang ke pintu dan berkata bahwa dia bisa bergabung dengan kamar dagang Cina di New York Lusianan secara alami sangat bersamangat ketika dia mendengarnya jadi dia dia dengan cepat dengan hormat bertanya Tuan Faye saya tidak tahu kerjasama seperti apa yang ingin anda lakukan dengan saya jangan khawatir selama anda mengucapkan sepatah kata pun seluruh kamar dagang Cina di New York akan melakukan yang terbaik untuk anda Faye Hayong menganggup dan tersenyum dia berkata saya ingin melakukan pekerjaan amal dengan anda amal Lusianan bertanya dengan heran Tuan Muda Faye amal apa yang ingin anda lakukan Bagaimana caranya apakah kita perlu bekerjasama Faye Hayong bertanya wajah berkata dengan sungguh-sungguh saya yang pendana untuk bantuan untuk anak yatim di Tiongkok di Amerika Utara dan menghasilkan jumlah uang untuk secara khusus mendukung anak yatim Tiongkok kami di Amerika Utara menyediakan mereka dengan bantuan lebih baik dan menjamin kehidupan dan pendidikan mereka Oh Lusianan berseru kan Muda Faye ini adalah perbuatan besar dengan jasa yang tak terbatas meskipun tidak banyak anak yatim Tiongkok di Amerika Utara begitu mereka menjadi yatim piatu situasinya jauh lebih sulit daripada anak yatim piatu jika dana amal dibentuk untuk mereka itu akan sangatlah berarti bagi mereka setelah berbicara Lusianan buru-buru bertanya dan Muda Faye Bagaimana kita perlu bekerjasama dengan masalah ini Faye Hayong berkata dengan sangat serius ide ide saya adalah bahwa saya akan membayar untuk mengatur makan malam amal mengundang beberapa pengusaha Cina dari New York ketika saatnya tiba semua orang akan menimbangkan sejumlah uang bersama bahkan jika dana amal kami secara resmi didirikan secara setelah semua itu adalah anak yatim Cina yang ingin membantu Lepang ini bahkan tidak bisa mengurus anak yatim mereka sendiri Bagaimana mereka bisa tulus kepada anak yatim yatim Cina kita dalam hal seperti ini orang orang Cina haruslah membantu orang Cina itu sebabnya saya pikir kamar dagang Cina anda berbicara Faye Hayong berkata lagi tentu saja tentu saja tuan dana amal ini terserah saya untuk memanfaatkan sebaik mungkin saya berencana untuk menggunakan 20 juta dolar Amerika Serikat sebagai modal awal terlebih dahulu dan kemudian saya akan melihat rekan-rekan kita di kamar dagang Tiongkok bisakah anda berkontribusi Lusiana berkata tanpa ragu-ragu dan mudah Faye jangan khawatir kamar dagang Tiongkok secara alami terikat oleh hal semacam ini dan saya akan mobil memobilisasi asosiasi anggota asosiasi nanti untuk meminta semua orang untuk menyumbang uang sebanyak mungkin Faye Hayong buru-buru berkata Anda tidak perlu menyumbang terlalu banyak kali ini saya berencana untuk mengadopsi sistem penggalangan dana sejak hari amal ini ini dana didirikan saya pribadi akan melakukan setengah dari semua dana dan setengahnya sisanya akan crowdfunding oleh seluruh masyarakat yaitu Said saya pribadi berjanji 20 juta dolar Amerika Serikat dan masyarakat secara resmi dapat memulai mengumpulkan 20 juta dolar Amerika Serikat lu Sianan mengangguk tidak masalah tidak masalah Tuan ada lebih dari beratus anggota kamar dagang China dan crowdfunding 20 juta masih sangatlah bagus tenang setelah itu lu Sianan tidak sabar untuk bertanya Tuan Faye kapan anda berencana untuk mengadakan makan malam ini Faye Hayong berkata rencana saya saat ini adalah jam malam nanti tanggal 11 dan tempatnya di Inuyok Aulah perjamuan Hotel Wangfu tetapi makan malam amal ini presiden lu haruslah mengatur beberapa orang untuk membantu mempersiapkan sehingga dianggap sebagai usaha patungan diantara mereka wangfu hotel merk hotel bintang 5 dari China di dari keluarga Faye tanah telah telah hadir di banyak negara di seluruh dunia ada lebih dari 300 hotel bintang 5 bergaya China yang telah berkembang sangatlah pesan di luar negeri dalam beberapa tahun terakhir ini telah menjadi merek hotel China paling terkenal di dunia alasannya mengapa Faye Hayong memilih tempat di hotelnya sendiri adalah untuk membuat lebih nyaman untuk perjamuan meskipun Faye Hayong juga tahu bahwa begitu Gukiyu benar-benar menghilang di hotelnya hotel itu pasti akan menghasilkan banyak berita negatif tetapi Faye Hayong tidak memikirkan hal semacam itu sama sekali di satu sisi berita negatif tentang hotel jauhlah kurang penting baginya daripada Gukiyu di sisi lain dia sangatlah jelas bahwa konsumen saat ini sangatlah pelupa dan siklus hidup berita negatif dan setiap mereka berkomersial umumnya tidak tidak melebihi satu bulan di masa lalu karena manajemen yang lain lalai dari banyak hotel pengalaman pelanggan wanita berada dalam bahaya atau bahkan meninggal di hotel dan reputasi serta bisnis hotel memang akan sangat terpengaruh dalam waktu singkat tetapi setelah sebulan tingkat hunian hotel tarif telah kembali ke tingkat sebelum kecelakaan ketika lu siang yang mendengar waktu pada tanggal 11 dia sangat sedikit malu yang memandang Faye Hayong dengan sedikit malu dan bertanya dengan ragu dan Faye kami memiliki banyak bisnis di kamar dagang baru-baru ini dan tanggal 11 mungkin sedikit terburu-buru saya tidak tahu apakah saya bisa melakukannya atau bisa atau bisa hadir tidak bisakah kita meletakkannya setelah tanggal 15 setelah tanggal 15 Faye Hayong segera mengerti dalam hatinya bahwa ini adalah perhentian New York dari tour konser Gukiyu namun dia pura-pura bingung dan bertanya presiden lu mengapa anda harus menunggu sampai tanggal 15 ini masih setengah bulan tidak butuh waktu lama untuk menyiapkan pesta makan malam kah lu siang yang sibuk dengan hormat dia menjelaskan Tuan muda Faye anda tidak tahu apa-apa wakil presiden eksekutif kamar dagang kami telah menghubungi kamar dagang untuk bekerja sama beberapa waktu lalu yang merupakan gosir nona Gukiyu seorang penyanyi Cina yang terkenal secara internasional setelah berbicara lu siang memandang Faye Hayong yang yang bertanya kepadanya Tuan muda Faye seharusnya pernah mendengar tentang nona Gukan Faye Hayong berpura-pura santai dan berkata saya punya dan saya telah mendengar beberapa lagunya saya masih sangatlah mengaguminya usianan mengaku dan melanjutkan nona Guka akan mengadakan pertunjukan pertama dari tour Amerika utaranya di New York pada tanggal 15 apakah anda pernah mendengar tentang dia yang menggelengkan kepalanya dalam penyakalannya saya belum pernah mendengar tentang Gukiyu Sepertinya saya ingat seseorang yang mengatakan bahwa konsernya di Amerika Utara harus dimulai di Kanada terlebih dahulu bukan usianan menjelaskan rencana kinerjanya telah berubah ini benar-benar dimulai dari Kanada sebelumnya tetapi sekarang pindah ke New York setelah berbicara lu siangan melanjutkan nona kamar dagang kami bertanggung jawab atas hubungan kerjasama bisnis nona Guka terkenal selama ini banyak merek perusahaan termasuk beberapa organisasi sinar nirlabak datang kepada kami untuk membahas kerjasama sejujurnya dalam minggu-minggu ini selama ini setidaknya ada 20 pembicaraan kerjasama yang harus saya hadiri dan semua orang sibuk jika anda ingin memulai pesta amal pada malam tanggal 11 anda benar-benar tidak dapat meluangkan waktu dan energi sekarang saya yang tersenyum sedikit dia tahu betul bahwa semuanya seperti yang dikatakan Keo Feiyun kunci keberhasilan rencana ini terletak pada Lusianan jadi saatnya menggambar kue untuk Lusianan jadi dia memandang Lusianan dan berkata dengan serius presiden lu saya tahu bahwa anda telah memiliki banyak waktu untuk mengelola dan tidak memiliki keterampilan apapun atau waktu tetapi saya masih berharap anda dapat membantu saya memulai makan malam amal ini tepat waktu jika malam jika makan malam ini sukses total saya Faye Hayong akan mewakili keluarga Faye dan secara resmi bergabung dengan kamar dagang Cina di New York jika keluarga Faye memiliki sumber daya yang sesuai di masa depan saya pasti akan menghubungi presiden lu sebagai Hai perantara Hai minum dulu gas lanjut ya mendengar ucapan Faye Hayong semangat Lusiana langsung terangkat jika keluarga Faye dapat dibawa ke kamar dagang Cina New York itu pasti akan menjadi pencapaian besar bagi seluruh kamar dagang selain itu setelah keluarga Faye secara resmi bergabung dengan kamar kamar dagang Cina New York itu berarti kamar dagang Cina di New York akan jauh lebih berharga daripada kamar dagang lainnya Lusiana khawatir sekarang tidak tahu Bagaimana bersaing dengan dua presiden kamar dagang lainnya Oke untuk sementara gini ya Mimin akan membawakan 20 bab jadi dari bab Mimin yang ketinggalan hingga bab yang tadi bak tadi siang baru keluar ya jadi siap-siap kuota aja ini masih 4 bab Mimin bawakan kurang masih kurang 36 bab lagi lanjut ya yang setara satu sama lain untuk bersaing memperebutkan kursi presiden pertama kamar dagang Amerika Cina setelah majer jika saat ini dia dapat menarik keluarga Faye maka gelar presiden pertama kamar dagang Cina Amerika akan menjadi miliknya memikirkan hal ini dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Faye Hayong dan mudah Faye Apakah anda serius tentu saja aku serius yang berkata dengan aroganya saya Faye Hayong selalu berbicara dan berbicara kebenaran tidak pernah berbohong selama anda dapat membantu saya mengatur makan malam amal ini saya pribadi akan memenuhi janji saya pada saat ini hati dilusianan penuh berkata dengan ekstasi dan dia mendek dengan cepat berkata Oke Tuan mudah Oke jika anda membutuhkannya bantuan dari saya tanyakan saja asalkan itu saya lakukan yang terbaik untuk melakukan yang terbaik melihat dia terpikat Faye Hayong tersenyum puas dan berkata saya punya dua tuntutan sekarang yang pertama adalah kamar dagang anda akan secara resmi menggunakan kerjasama dengan saya sesegera mungkin dan yang kedua adalah makan malam amal di tanggal 11 kamar dagang harus berusaha mendukung situasi untukku sebanyak mungkin luciana berkata tanpa ragu-ragu tidak masalah Tuan kami dapat secara resmi mengumumkan kerjasama dengan anda Tuan Faye hari ini apapun makan malam yang anda sebutkan anda dapat yakin bahwa saya akan menjamin reputasi pribadi saya setidaknya 80% dari anggota kata kamar dagang China di New York kami akan menghadiri di sana pada saat ini luciana sudah sangatlah gembira dua tuntutan Faye Hayong terlalu sederhana baginya mengumumkan ke publik bahwa upaya sederhana tetapi lebih mudah untuk menemukan lebih banyak orang untuk bergabung dia mengatakan bahwa 80% dari anggota adalah anggota itu perkiraan konfer konservatif untuk hadir Anda harus tahu bahwa ini adalah makan malam amal yang diselenggarakan oleh Tuan keluarga Faye jika tidak ada yang lain siapa yang dapat memiliki kesempatan untuk bergaul dengan keluarga Faye tersebut pada hari kerja diantara para anggota keluarga Faye ini kamar dagang tersebut sekarang Tuan muda keluarga Faye mengundang mereka makan malam dan mereka mungkin akan terberebut untuk berkumpul dengan Tuan muda Faye mendengar ini Faye Hayong secara alami sangatlah puas dan berkata sambil tersenyum Presiden lu Anda benar-benar menyegarkan jangan khawatir selama gak gala amal ini dilakukan dengan indah Faye Hayong tidak dapat melakukannya tanpa keuntunganmu Guzianan buru-buru membungkuk dan berkata Terima kasih Tuan Terima kasih kepada Tuan muda Faye karena telah menjagaku Faye mengangguk lalu berpura-pura tiba-tiba mengingat sesuatu dan juga dengan cepat berkata Oh ya Presiden baru saja mengatakan bahwa kamar dagangmu akan ikut dengan anda selanjutnya Gukiu Oh ya nonagu memiliki banyak kerjasama dengan anda ya 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 Tuan benar Tuan selain turnona Gukiu di Amerika Serikat kami juga berusaha untuk bekerjasama dengan nonagu di beberapa turunnya di Kanada tur ini adalah konser perpisahan dan setelah tur dia akan berhenti secara permanen dari industri hiburan jadi konser ini sangatlah penting dan potensi pendapatannya juga besar Faye Hayong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas Oh jika saya dapat mengundang bintang berpengaruh seperti nonagu ke makan malam amal saya saya pasti akan membuat proyek amal yang menjadi lebih baik setelah mengatakan ini Faye Hayong melihat lusianan dan dia bertanya presiden lu saya tidak tahu apakah saya dapat membantu anda menghubungi nonagu saya tidak punya permintaan lain selama dia meluangkan dua jam pada malam tanggal 11 itu untuk mendukung pertunjukan itu sudah cukup lusianan berkata dengan sedikit malu Tuan Faye saya tidak dapat menjamin anda masalah ini karena saya tidak memiliki persahabatan dengan dengan nonagu ini terutama karena waktu presiden eksekutif kami untuk menyikat wajahnya dan dia dan nonagu ayahku memiliki beberapa persahabatan Faye Hayong mengangguk dan berkata kalau begitu sulit bagi presiden lu untuk berkomunikasi dengan wakil ketua eksekutif dan biarkan dia membantu saya menghubungi Anda baru saja mengatakan bahwa konser nonagu di New York adalah pada tanggal 15 jadi dia akan tiba pada tanggal 11 saatnya pergi ke Amerika Serikat selain itu saya tidak ingin melakukan kerjasama bisnis dengan nonagu ini terutama untuk amal dan untuk anak yatim saya yakin nonagu pasti akan tertarik dengan jenis ini proyek amal presiden lu hanya perlu membantu saya hanya bisa menyampaikan pesan dari saya setelah berbicara Faye Hayong menambahkan Oh ngomong-ngomong tolong katakan sesuatu kata lagi ketika Anda menyampaikan pesan kepada nonagu jika dia bersedia menghargai wajah untuk saya saya akan memberikan tambahan dua ribu dolar atau sepuluh ribu dolar Amerika Serikat yang dimasukkan ke dalam kumpulan dana dari dana amal sebagai sumbangan sehingga lebih banyak anak yatim di ato Cina yang kehilangan orang yang mereka cintai di Amerika Utara dapat terbantu saya yakin dia tidak akan menolaknya Luciana merauk sejenak dan merasa bahwa dia bisa menyetujui masalah ini bagaimanapun itu hanya sebuah pesan dan tidak ada kerugian baginya jika gugiyu setuju maka Faye Hayong secara alami akan beruntung berhutang budi padanya jika gugiyu tidak setuju dan dia juga tidak saya yakin saya akan menyinggung Faye Hayong jadi saya berjanji kepadanya bahwa itu tidak akan merugikan saya selain itu dia juga memiliki jiwi-jiwi kecilnya sendiri di dalam hatinya Faye Hayong ini juga 26 atau 27 tahun ini yang merupakan usia pernikahan dan gugiyu berusia 20an tahun dan dia cocok dengan Faye Hayong jika keduanya bertemu satu sama lain melalui pakan malam ini prestasi mereka cerita yang bagus bukanlah itu hubungan antara mereka berdua yu 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 dalam konsep tradisional Tiongkok pencapaian sepasang pernikahan adalah penghargaan besar jadi dia berkata tanpa ragu-ragu Tuan mudah Faye jangan khawatir saya akan membantu anda menerapkan masalah ini melihat usia yang setuju Faye Hayong tahu bahwa umpannya telah berhasil dilempar dan dia sangatlah gembira dan berkata dengan senyumnya kalau begitu terima kasih banyak presiden lu janjing satu jam kemudian meskipun sudah lewat jam 11 malam gugiyu masih di ruang latihan berlatih tarian geografi baru untuk konser ini dengan tim seni panggungnya setiap kali sebelum konser semua orang akan berlatih lagi dan lagi untuk meningkatkan memori otot otot-otot mereka untuk memastikan bahwa tidak akan ada kesalahan selama pertunjukan berlangsung terkadang seluruh tim bahkan harus bertarung beberapa malam berturut-turut pada saat ini agennya Sen Du Du mendorong pintu dan masuk setelah Sen Du Du masuk dia tersenyum dan melambai pada gugiyu lalu duduk berdibangku di sampingnya dan menonton latihan gugiyu tanpa mengucapkan sepatah kata pun baru pada akhir lagu gugiyu berkata guru guru musik akan berhenti sebentar semua orang beristirahat selama 10 menit gadis-gadis yang menari akhirnya lega dan salah satu dari mereka memandang gugiyu yang tidak mengubah wajahnya dan berseru saudara kiyu kebugaran fisik anda terlalu terlalu bahaya kami semua lelah baik mana anda bisa aku bahkan tidak berkeringat gugiyu kemudian menyadari bahwa dia telah berlatih sepanjang waktu sama sekali mengabaikan kebugaran fisik orang lain dan benar-benar gagal untuk mengikuti fakta objektifnya sendiri sedang meminum air pil permajalan yang diberikan oleh ia dan kebugaran fisiknya telah meningkat pesat belum lagi berdibandingkan dengan gadis-gadis pada usia yang sama bahkan dibandingkan dengan pria berlatih terlatih pada usia yang sama itu tidak lebih buruk dari itu dengan kekuatan fisik yang luar biasa begitu dia tenggelam dalam latihan dan mengabaikan berlalunya waktu menari lainnya hanya bisa menderita melihat semua orang lelah berkeringat dan tengah-tengah gugiyu berkata dengan nada meminta maaf maafkan aku gadis-gadis itu aku tidak berharap untuk berlatih begitu lama sekaligus semua orang harus bersirahat lebih lama istirahat selama setengah jam jam dan yang akan mengundang semua orang untuk minum makan penutup beritahu Xiaolan apa yang diinginkan semua orang dan dia akan membantu semua orang memesannya gadis-gadis itu bersorak dan berbondong-bondong ke semua orang gadis berusia awal 20-an yang disebelahnya gadis bernama Shaolan ini adalah asisten gugiyu di lapangan tersebut Hai setelah menenangkan semua orang gugiyu datang ke Chen jodoh dan bertanya sambil tersenyum jodoh apakah anda ada hubungan dengan saya Hai senjodoh menganggup dan berkata wakil Presiden Luan dari New York menelpon dan mengatakan bahwa keluarga V di Amerika Serikat melepon saya anak saya berencana untuk bekerjasama dengan kamar dagang Cina di New York untuk mengadakan makan malam amal dan meluncurkan proyek dana amal saya baru saja mendengar bahwa kamar dagang bekerjasama dengan anda jadi saya ingin mengundang anda ke makan malam amal tersebut waktu makan malam adalah pada malam tanggal 11 saya sudah memeriksa rencana perjalanan dan tidak ada rencana untuk makan malam tanggal 11 atau waktu anda luang gugiyu berpikir sejendak dan berkata meskipun ada tidak ada pengaturan untuk makan malam tanggal sebelas itu tidak berarti bahwa harus ada waktu jika saya ingin melihat saudara Ye atau Ye Chen saudara Chen datang menemui saya setelah berbicara dia berkata kepada Chen Duodo Duodo anda sebaiknya menolak saya sedikit mengatakan bahwa saya kekurangan waktu jadi saya tidak akan pergi makan malam tapi karena ini adalah makan malam amal maka saya pasti akan menyumbangkan sejumlah juta uang untuk menunjukkan bahwa anda akan menyumbangkan satu juta dolar untuk saya ketika saatnya tiba Chen Duodo tidak bisa tidak bertanya Gukyu kamu tidak ingin tahu untuk apa dana amal ini Hai tunggu ya next ya karena ini live jadi agak anu ya ini next ya Hai masih loading Oke lanjut ya dengar pertanyaan Chen Duodo Gukyu bertanya dengan rasa ingin tahunya amal untuk apa apakah ada yang istimewa dari dana amal ini tentu saja ada dan gudu berkata sambil tersenyum dana ini didedikasikan untuk membantu anak jatim di Tiongkok di Amerika Utara itu akan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan pada saat yang sama akan memberi mereka bacaan tanpa mereka memasuki masyarakat dan memiliki pendapat yang stabil Gukyu mendengar ini ekspresinya sedikit berubah menganggung lagi dan lagi penuh dengan ekspresi serius dan bergumam ternyata didedikasikan untuk membantu anak yatim itu sangat berarti Anda dapat membantu saya melihat apakah itu tidak nyaman bagi saya malam ini dan saya akan hadir jika itu nyaman Chen Duodo cemberu dan sengaja mengodanya kamu lihat kamu hanya karena saudaramu Ye Chen adalah seorang yatim piatu tidakkah amal membantu anak yatim sangat tinggi di matamu mungkinkah dana amal untuk membantu anak yatim dan janda harus diturunkan olehmu disini wajah cantik Gukyu Yi Hong buru-buru berkata bukankah itu maksudku jangan bicara amang kosong kamu dan duodoh bersenandung aku tidak berbicara kamu kosong itu yang kamu pikirkan bukan Gukyu berkata dengan paniknya Oh aku benar-benar tidak bermaksud seperti itu aku aku Chen Duodo bertanya padanya sebelum Gukyu selesai berbicara sambil tersenyum apa yang akan kamu bicarakan Gukyu ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia memalingkan hatinya dan menatap Chen Duodo dengan tatapan kosongnya dia berkata kamu benar aku baru saja melihat tindakan amal membantu anak yatim ini ada apa bisakah itu saudara Yesen dulu berada di pantai asuan selama bertahun-tahun dan salah menderita di sana saya ingat itu saya merasa buruk saya tidak memiliki kesempatan untuk kembali ke masa lalu untuk menembus masa kecil kami tetapi saya masih bisa menembus masa kecil anak yatim di atur lainnya ini juga penjelasan untuk diriku sendiri kamu wanita jahat bukankah kamu hanya memaksaku untuk mengakuinya aku mengakuinya tidak bisakah kamu cendodo gelisah dan geli dengan penampilannya yang serius itu membuatnya terkikik-kik dan tertawa dan dan dengan cepatnya berkata oke oke Anda dapat mengakuinya meskipun saya tidak dapat berat berempati dengan anda tetapi saya dapat memahaminya sampai batas tertentu itu sebabnya saya katakan saya beritahu Anda untuk apa dana amal ini sebelum membuat keputusan dengan mengatakan itu cendodo berkata lagi tapi kiu kamu tidak bisa begitu bodoh sepanjang waktu kamu hanya tahu cara membayar secara diam-diam kamu berjanji untuk berpartisipasi dalam makan malam amal ini tidak hanya untuk membantu anak yatim tetapi juga memberi tahu ye chen kamu melakukan semua ini karena kamu menyukainya dan karena kamu mencintai ye chen gukyu melambai membelai rambutnya panjangnya dengan malu-malunya dan berbisik itu tidak perlu aku tidak ingin bertanya kakak ye untuk mengambil pujian cendodo menampar pahanya dengan parah dan bertanya gukyu apakah kamu masih ingin menikah dengan ye chen gukyu dikejutkan oleh pertanyaan cendodo dan berkata tanpa sadar saya pikir tentu saya ingin menikah dengan ye chen cendodo ada di sana dia memutar pahanya dan mengertakkan giginya dengan marah dan berkata jika kamu benar-benar ingin menikah dengan ye chen mulai hari ini dan seterusnya berhentilah menjadi idiot besar yang hanya membayar diam-diam di belakang layar mulai hari ini kamu akan melakukan sesuatu untuknya kamu harus memberi tahu dia tentang segalanya jika tidak kamu melakukan pekerjaan yang tidak berguna selama ini setelah berbicara cendodo menangkapnya dan bertanya apakah kamu tahu apa itu pekerjaan yang tidak berguna gukyu terkejut oleh momentumnya dan tergagak saya tahu saya tahu itu apa cendodo menanyainya seperti seorang buru bertanya kepada siswa yang malang tersebut ayo beritahu saya bagaimana pendapat anda dan memahami tiga kata pekerjaan yang tidak berguna itu bukuyu berguma saya masih bisa bagaimana anda memahaminya bukankah itu hanya pekerjaan yang tidak valid dalam fisika dan berkata lain pekerjaan tidak bisa mendapatkan transformasi yang diinginkan cendodo melambaikan tangannya saya saya seorang mahasiswa seni jangan melakukan pekerjaan fisika dengan saya baiklah izinkan saya menjelaskan kepada anda dengan cara yang mudah dipahami apa itu pekerjaan yang tidak berguna setelah berbicara dia duduk tegak dan berkata kepada gukyu dengan sangat seriusnya saya sedang berbicara tentang pekerjaan yang tidak berguna yaitu berdiri di puncak gunung Evers anda berdiri di kaki gunung dan berteriak padanya bahkan jika anda menyebutnya bodoh dia tetap tidak akan mendengar apa yang anda katakan sebagai gantinya itu berarti saudaramu Yechen belum memutuskan untuk menikahimu sekarang dan kamu telah melakukan pekerjaan yang tidak dia tahu atau tidak berguna disini setelah tiga tahun itu pikirannya pasti masih sama persis seperti sekarang dia masih belum memutuskan untuk menikahimu apa yang akan kamu lakukan tunggu dia selama tiga tahun lagi dan lagi dan lagi tahukah pekerjaan yang tidak berguna yaitu pekerjaan tidak berguna wajah gukyu langsung memucat seperti kertas ketika dia mendengar ini dia secara alami memahami arti kata-kata Chen Duodo selain itu dia langsung menyadari bahwa apa yang dikatakan Chen Duodo itu benar memikirkan hal ini dia dengan rendah hati meminta saran Chen Duodo banyak banyak ajari aku bagaimana aku harus mengubah status statusku melakukan pekerjaan yang tidak berguna saat ini Chen Duodo segera berkata lihatlah pelacur teh hijau di internet itu mengapa orang dimarahi karena teh hijau karena mereka tidak hanya tidak akan melakukan pekerjaan yang tidak berguna tapi juga akan mengubah banyak pekerjaan yang tidak mereka lakukan menjadi hasil yang mereka inginkan lagi-lagi suka dan akan membuangnya tapi begitu dia tahu jika anda menyukai dia akan memberitahu anda betapa dia menyukainya betapa pentingnya itu baginya dan betapa anggannya dia untuk memberikan kepada anda setelah berbicara Chen Duodo menambahkan lagi tentu saja saya tidak membujuk anda jadilah wanita seperti ini tetapi setidaknya anda harus memberitahu apa yang sebenarnya telah anda bayar untuknya ambil makan malam ini sebagai contoh begitu mendengar perkenalan saya anda bilang itu dana amal untuk membantu anak yatim bodoh sekali memutuskan untuk segera pergi saya katakan masalah ini apakah anda pergi atau tidak hanya ada satu premis tahukah apa itu premis Gukyu menggelengkan kepalanya dengan kosong Chen Duodo menghelai nafas dan berkata dengan marahnya kamu bodoh satu-satunya premis adalah jika Yechan pergi kamu akan pergi jika Yechan tidak kamu tidak akan pergi kamu melakukan ini sebagian untuk amal sebagian dari itu adalah untuk Yechan itu sendiri jika hanya untuk amal seperti yang anda katakan sebelumnya menyumbang satu juta dolar sudah sangat menyegarkan dan murah hati mengapa anda harus pergi ke sana kecuali Yechan bersedia menemani anda haa gitu Gukyu bertanya dengan nerahnya dan bengongnya biarkan saudara Yechan menemani mu ya 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 Chen Duodo berkata dengan tegahnya makan malam amal ada di New York bukankah di Provindes sangat dekat dengan anda hanya tiga jam perjalanan mengapa saya tidak bisa menemani anda ke acara ini makan malam amal dengan cara itu itu tidak akan hanya akan memuaskan cinta anda pada wujiu tetapi juga memberitahu Yechan niat anda dan menciptakan kesempatan bagi anda berdua untuk berhubungan satu sama lain dan itu tetap merupakan pekerjaan yang efisien kerjasama yang sangatlah efisien berbicara tentang ini Chen Duodo menepuk darahnya dan mengelah nafas Chen Duodo kamu benar-benar jenius otak kamu Gukyu juga mendengarkan mata liang dengan bersemangat berkata oh Duodo kamu benar sekali jika anda tidak mengatakan apa-apa lagi setidaknya anda dapat membiarkan saudara Yechan beri Chen Jujok untuk menemui saya ini rencana yang salah sempurna setelah itu dia memandang Yechan memandang Chen Duodo dan berkata dengan emosinya Duodo kamu benar-benar wanitaku ayo biarkan aku memberi ciuman aku ingin mempersembahkan ciuman pertamaku untukmu karena kesenangan hatiku atas idemu yang jenius itu Chen Duodo pura-pura jijik sambil menghindar ayo bukankah ciuman pertamamu bukankah aku mendedikasikan untuk saudaramu Yechan bukan Gukyu berkata dengan malu-malunya aku mencium wajah saudara Yechan itu tidak masuk hitungan Chen Duodo cemberut kamu tahu mencium wajah juga tidak berguna jangan cium lain kali hadapi ciuman langsung sebentar ya masih loading oke lanjut bukankah ciuman terinspirasi oleh Yechan Chen Duodo kembali ke ruang solonya dengan ponselnya begitu dia memasuki ruang tunggu dia segera mengirim panggilan suara ke Yechan pada saat ini Yechan sedang berbaring di sofa malas di hotel dan merasa bosan seocuran pergi ke kelas dan dia sendirian di hotel tanpa melakukan apa-apa panik karena bosan orang-orang Wang Paujong telah tiba di New York satu demi satu tetapi mereka masih belum menemukan petunjuk terkait Seo Feiyun setelah anak ini tiba di New York seolah-olah dia telah menggunakan teknik pelarian bumi dan menghilang tanpa jejak jejak dalam sekejap bahkan tidak ada jejak bau apapun melihat Gukyu mengirim suara ke dirinya Yechan segera menekan sambungkan suara memanis Gukyu segera terdengar di telepon kakak Ye apa kabar apakah kamu sibuk tidak Yechan merenggangkan dan tersenyum aku sedang malas-malasan ada apa Gukyu apakah ada yang salah kata Gukyu dengan nada centilnya ini adalah kakak laki-laki Yechan saya saya tidak akan segera pergi ke Amerika Serikat dulu kamar dagang China di New York kebetulan mengadakan makan malam amal kakak dan ingin mengundang saya untuk hadir makan malam amal Yechan tidak banyak berpikir dan berkata sambil tersenyum jika kamu punya waktu pergilah tetapi jika kamu tidak punya waktu atau terlalu lelah kamu dapat menemukan alasan untuk menolaknya Gukyu Gukyu tersenyum dan berkata dan buru-buru berkata sebenarnya saya benar-benar ingin pergi kakak karena tema makan malam amal ini sangatlah bermakna dan didirikan untuk anak yatim di Tionghoa di Amerika Utara oh iya Yechan tersenyum kedengarannya sangatlah berhati tetapi Anda harus mengabungkan situasi Anda sebenarnya bukankah itu terlalu membebani diri Anda sendiri suara Gukyu tiba-tiba menjadi sedikit lebih tenang dan dia berkata dengan malu-malu kakak Ye aku menelponmu untuk menanyakan apakah kamu punya waktu untuk menemaniku pada tanggal 11 lagi pula Anda tidak jauh dari Nyuyak bukan ketika Yechan mendengar permintaan Gukyu pikiran pertamanya adalah menolaknya bagaimanapun Gukyu adalah bintang besar dan makan malam amal adalah acara publik jika dia menemaninya untuk hadir itu pasti akan menyebabkan laporan media dan spekulasi dan dapat menyebabkan masalah yang tidak perlu Gukyu juga tampaknya telah menebak apa yang Yechan khawatirkan jadi dia buru-buru berkata kakak Ye jika Anda khawatir tentang paparan media saya dapat memberitahu penyelenggara dan meminta mereka untuk tidak mengundang media apapun ke tempat kejadian Yechan masih ragu-ragu Gukyu berkata dengan gini kakak Ye temani aku jika kamu khawatir waktunya terlalu lama aku bisa mengatur helikopter untuk terbang dari darimu ke New York satu jam sudah cukup pulang pergi hanya dua jam ditambah menghadiri makan malam amal itu Anda hanyalah perlu menyisikan 4 jam untuk saya secara total itu tidak akan menunda apapun bukan saat ini hati Yechan sudah sedikit longgar pada saat ini dia tiba-tiba memikirkan seorang Feiyun yang hilang setelah dia menghilang di New York dia tidak bisa tidak khawatir tentang keselamatan Gukyu setelah memikirkannya dia membuka mulut dan berkata oke kalau begitu aku akan menemanimu ketika saatnya tiba ketika Gukyu mendengar ini dia langsung bersorak gembira itu bagus terima kasih kakak terima kasih aku mencintaimu keceplosan ya Gukyu ya Yechan berkata tanpa daya itu saja yang penting kamu masih membutuhkannya aku berterima kasih padaku setelah berbicara Yechan berkata lagi ngomong-ngomong tolong bantu aku mencari tahu apakah ada orang di kamar dagang Tiongkok ini yang sangatlah akrab dengan keluarga An dan jika demikian aku akan harus menyamar sedikit agar tidak terlalu merepotkan kamu Gukyu buru-buru berkata kalau begitu aku akan bertanya sekarang kakak segera Gukyu mendapatkan jawaban yang jelas dari teman nama ayahnya mengingat pengaruh An Anjia di seluruh Amerika Utara jika ada orang di dalam asosiasi yang benar-benar akrab dengan Anjia maka semua orang akan menawarkannya seperti bintang yang memegang bulan karena terlalu populernya keluargaannya bagaimanapun kekuatan kedua belah pihak terlalu jauh lebih sulit menemukan kenalan di kamar dagang China New York daripada menemukan Messi di tim sepak bola nasional setelah mendengar berita ini Yechan tidak khawatir namun tidak dapat menemukan Xiaofi Yun masih membuat hatinya gelisah oleh karena itu dia secara khusus memanggil Wang Paujon dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk menindungi keselamatan Gugiu secara diam-diam setelah Gugiu tiba di New York di sisi lain setelah Gugiu memastikan bahwa Yechan bersedia menemaninya makan malam untuk aman dia segera melaporkan berita itu ke pihak lain setelah menerima berita itu Lusianan presiden kamar dagang Tiongkok di Amerika Serikat sangatlah bersemangat sehingga dia segera memberitahu Feiyong tentang kabar baik itu Feiyong secara alami sangatlah bersemangat dia benar-benar tidak menyangka bahwa umpan yang direncanakan oleh Xiaofi Yun ini sangatlah efektif sehingga dia dengan mudah menipu Gugiu penyanyi wanita Tiongkok pertama itu dia meminta Xiaofi Yun untuk dipanggil ke ruang belajar dan kalimat pertama yang dia temui adalah dengan penuh semangat mengatakan Feiyun kamu sangatlah luar biasa ikan besar itu benar-benar mengambil umpan kita dengan begitu mudahnya Xiaofi Yun tertegun sejenak lalu bertanya dengan mendesak Tuan Feiyong apakah Gugiu telah setuju dengan berpartisipasi dalam makan malam kita ya Feiyong berkata dengan penuh semangat ya Gugiu sangatlah setuju saya akan memberitahu Lusianan dari kamar dagang Cina serangkaian retorika yang anda rencang setelah setelah itu Lusianan meminta seseorang untuk bertanya padanya dan dia dengan cepat setuju Gugiu Kio Feiyun tersenyum dan berkata oh ini sangatlah bagus dengan cara ini kami memiliki lebih dari seminggu untuk merancang desain bagaimana saya harus melakukan sesuatu ke Gugiu rencana apa yang harus saya lakukan nanti saya harus menyusunnya Feiyong memandang Kio Feiyun dan berkata dengan kekagumannya Feiyun kamu memiliki otak yang luar biasa saya awalnya berpikir bahwa masalah ini mungkin sulit untuk dipercahkan dan bahkan mungkin harus dipentaskan pada akhirnya tembak-menembak jalanan saya tidak berharap itu diselesaikan dengan mudah karena anda dilahirkan untuk melakukan hal-hal yang buruk seperti ini Feiyun tersenyum dan berkata dengan rendah hati Tuan Feiyun ini berkat inspirasi anda jika bukan anda bagaimana berani aku memiliki pemikiran seperti itu tentang Gugiu Feiyun berkata sambil tersenyum banyak hal seperti ini terkadang belum tentu anda tetapi pelanggan yang lebih menuntut yang membuat anda naik ke tingkat berikutnya Feiyun mengaguk dan membungkuk ya Tuan Feiyun anda adalah pelanggan yang paling menuntut yang memberi saya tugas yang paling mustahil dilakukan tetapi saya pasti akan melakukannya yang terbaik untuk membantu anda memenangkan Gugiu oke terima kasih Feiyun mengaguk dan berkata sambil tersenyum mulai dari dua hari ini anda harus pelajari tata letak keseluruhan hotel Wang Fu dengan hati-hati dan lihat bagaimana memulai dengan tingkat keberhasilan yang sangatlah tinggi tidak masalah Tuan Feiyun berkata Tuan Feiyun tolong kembali dan beri saya desain hotel Wang Fu lihat saya akan mempelajarinya Feiyun berkata tanpa ragu-ragu saya akan memanggil seseorang untuk segera menyiapkan dena hotel tersebut apakah anda memerlukan yang lain Tuan Feiyun memikirkannya dan berkata biarkan Gugiu menginap di hotel Wang Fu penghilangan misterius hal semacam ini masih yang terbaik di ninja Jepang dan jika ninja Jepang bergerak mereka dapat sepenuhnya mengalihkan arah spekulasi luar ayo saya akan menghubungi mereka dengan rencian operasi tersebut selama beberapa hari Istana Malo mengirim ribuan tentara ke New York tetapi masih tidak dapat menemukan keberadaan Shopeyun ini membuat Bang Pau Jan merasa tidak tahu malu dan dia harus menelpon Ye Chan dan hampir setiap hari untuk meminta maaf Ye Chan tidak menyalahkannya dia tahu bahwa petunjuk adalah rantai yang lengkap setelah tautan hilang tidak mungkin untuk segera memulihkan belum lagi Istana Malong bahkan jika itu adalah badan keamanan nasional Amerika Serikat ada juga banyak yang orang hal-hal yang tidak dapat ditemukan keberadaan Shopeyun tidak diketahui sejak di bandara JFK New York Istana Malong tidak dapat mengisi petunjuk untuk bagian kekosongan ini untuk saat ini secara alami tidak mungkin untuk dengan mudah menemukan keberadaan Shopeyun Lampau Jan memikirkan cara lain dia berencana untuk menyelidiki semua kendaraan dan helikopter yang masuk dan meninggalkan bandara dalam beberapa jam setelah Shopeyun tiba di New York melalui kendaraan ini dia menemukan pemiliknya di belakang mereka lalu mencocokannya dengan Shopeyun satu persatu yang mana yang bersinggungan dengan Shopeyun tetapi setelah metode ini diusulkan itu ditolak oleh Ye Chan ini terutama karena Ye Chan semakin merasa bahwa Shopeyun ini harusnya memiliki pendukung yang lebih kuat di New York jika tidak tidak mungkin untuk menghilang sepenuhnya dalam hal ini jika Bang Kau Jan memulai penyelidikan alat transportasi tidak peduli seberapa rahasia penyelidikannya dia pasti akan menyentuh mekanisme peringkatan dini pihak lain oleh karena itu Ye Chan tidak begitu cemas tentang keberadaan Shopeyun karena dia tahu bahwa Shopeyun tidak bisa menyembunyikan sepanjang hidupnya dan bersembunyi tidak perlu menggali tiga kaki di tanah untuk menemukannya karena dia akan keluar cepat atau lambat dengan sendirinya sekarang Istana Banong telah menggerakkan banyak pasukan di New York begitu Shopeyun muncul dia dan semua keluarga atas dan bawahnya akan musnah meskipun Shopeyun tidak muncul rencana yang dia rancang untuk Gukyung masihlah berjalan dengan tertib dalam beberapa hari terakhir dia mengikuti Feihayong ke Royal Palace Hotel di New York setiap hari namun karena dia bersama Feihayong sepanjang waktu dia sama sekali tidak terlihat di mata publik Hotel Wang Fu sangatlah besar dan ruang perjamuan bahkan memiliki bangunan dua lantai terpisah seluas lebih dari 10.000 meter persegi diantaranya pelantai pertama adalah ruang perjamuan ruang dan lantai kedua adalah belakang dapur ruang peralatan dan ruang staff Shopeyun sudah memiliki rencana tindakan yang sangat rinci dalam pikiran melalui survei di tempat dari Hotel Wang Fu tersebut setelah Feihayong membawanya ke Hotel Wang Fu selama beberapa hari berturut-turut dia juga sedikit cemas jadi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepadanya Tuan Fei apakah kamu punya rencana Shopeyun tersenyum sedikit dan berkata kepada Feihayong Tuan Fei rencana ini telah dibuat saya memilikinya Feihayong buru-buru mendesak ayolah mari kita dengarkan Shopeyun berkata saya telah mengembangkan informan dengan harga tinggi dan perusahaan keamanan lokal yang bugio perusahaan Pialang Kiu bekerja sama dengannya dan saya belajar tentang kehidupan sehari-hari mereka dengan metode ini modal dasar untuk melindungi tokoh masyarakat adalah bahwa mereka memiliki perangkat manual implementasi sendiri dimana mereka memiliki semua standar implementasi serta strategi tangkap darurat setelah berbicara Shopeyun menambahkan rutinitas perusahaan keamanan ini di Amerika Serikat hampirlah sama mereka akan memfokuskan energi utama mereka untuk melindungi orang yang menjadi sasaran di luar ruangan terutama ketika orang-orang yang menjadi sasaran keluar dengan berjalan kaki atau dalam mobil selama proses ini mereka akan menyimpan senjata mereka di tangan mereka untuk mencegah orang-orang bersekongkol di sepanjang jalan pada saat ini pada saat yang sama pengamat dan penembak itu diatur pada ketinggian komando dengan bidang penglihatan terbaik untuk memantau lingkungan sekitar secara real time tetapi begitu target berada dalam ruangan kewaspadaan mereka akan sangat relax setelah jedah Shopeyun menanjutkan begitu orang yang menjadi target ini ingin pergi ke lingkungan dalam ruangan proses dasar mereka adalah memeriksa lingkungan dalam ruangan terlebih dahulu untuk melihat apakah ada penyadat dan peralatan fotografi di dalam ruangan dan melihat apakah ada resiko keamanan selama keamanan dalam ruangan terjamin mereka hanya akan memperlihatkan pintu masuk dan keluar ruangan pintu dan jendela secara umum proses operasi dalam ruangan mereka adalah orang harus dijaga di luar pintu dan akan ada orang yang dijaga oleh jendela selain kamar tidur situasi ini sangat tidak nyaman jika seseorang menyerang dari luar pengawal di luar pintu akan bereaksi terlebih dahulu dan orang-orang di dalam akan segera tahu jika kita menyerang dari jendela di lantai pertama kita harus berusaha dengan penjaga di luar terlebih dahulu jika kita berada di lantai yang tinggi kita juga harus berurusan dengan penjaga di dalam jendela begitu kita melakukan sesuatu pada orang di luar jendela orang-orang di jendela akan memiliki cukup waktu untuk menanganinya jika kita melakukan sesuatu secara langsung kepada orang di dalam jendela orang di luar pintu akan juga menjadi yang pertama melakukannya datang untuk mendapatkan dukungan pada suatu waktu jadi sebaiknya kita memesan salah satu kota yang tidak bergantung pada jendela untuk gugiu sebagai kamar kecil dengan cara ini karena tidak ada jendela petugas keamanan juga akan melonggarkan kewaspadaan mereka selama dia beristirahat di dalam ruangan petugasnya keamanan hanya akan menjaga di pintu kamar yang paling nyaman untuk kita mulai Faye Hayong dengan cepat bertanya lalu bagaimana kita bisa melakukannya kita tidak bisa membiarkan ninja-ninja itu bersembunyi terlebih dahulu bukan itu sudah pasti Sofei Yun menjelaskan kami membiarkan ninja menyamar sebagai pelayan dan membiarkan mereka langsung menyerang pengawal dari luar pintu pada waktu yang tepat mereka paling terbaik dalam membunuh orang tanpa terlihat selama mereka bisa diam-diam membunuh pengawal di luar pintu Gu Kiyo di dalam hanya bisa dibantai oleh kita Faye Hayong mau tidak mau bertanya apakah kamu yakin ninja dapat membunuh pengawalnya selain itu apakah kamu tahu berapa banyak pengawal yang mereka miliki di pintu jika mereka secara tidak sengaja membiarkan mereka terbuka dengan satu tembakan masalah ini mungkin selesai Sofayun berkata sambil berkata ini adalah tempat Anda Anda memiliki keputusan akhir jika pengawal mereka bersikeras membawa senjata di ruang perjamuan Anda dapat menggunakan Tuan Muda Faye adalah normal untuk memaksa mereka untuk meluncuti senjata karena identitas mereka bagaimanapun tidak mungkin bagi orang sebesar itu untuk memiliki pengawal ini muncul di sisi Anda dengan senjata belum lagi Hotel Wang Fu dijaga oleh orang-orang Anda dan tidak ada kemungkinan masalah mereka pasti tidak akan memaksakan diri dan Anda juga dapat mengontrol nomor mereka seperti memberitahu mereka bahwa sangat aman disini tetapi untuk menghormati Gukyu dan mereka mereka diizinkan untuk menemani tidak lebih dari empat orang masuk akal ide kamu Faye Hayung mengangkut setuju dan kemudian bertanya bagaimana Anda mengangkut Gukyu setelah Anda menangkapnya sederhana saja Tuan Sofayun berkata kemas orang itu ke tempat sampah dan atur untuk sampah harus dibersihkan pada waktu itu selama tidak ada gerakan di ruang perjamuan pengawal yang tinggal di luar tidak akan ragu bahkan mereka melihat truk sampah masuk dan pergi setelah berbicara Sofayun berkata lagi tunggu semuanya tunggu di sebelah kiri Gukyu tidak terlihat di sebelah kanan atau kelihatan ketika pengawal itu tidak dapat menghubungi pengawal yang menjaga pintu Gukyu mereka akan mengetahui bahwa Gukyu telah menghilang dan ketika kita bekerjasama untuk menunjukkan semua bukti pengawasan mereka mereka dapat melihat ninja-ninja dan melakukan kejahatan dikombinasikan dengan informasi masuk mereka masalah ini secara alami akan diperhitungkan oleh Jepang Fihayun mengaturkan mengurutkan kening dan berkata rencana itu layak dan bagus tetapi apa yang harus dilakukan untuk melakukan selanjutnya jika polisi ingin menyelidiki apa yang terjadi pada orang Jepang ini bagaimana Anda menjelaskan kepada mereka bahwa Adam menyelinap ke Hotel Longfu sebagai pelayan Sofayun berkata sambil tersenyum jadi masalah ini harus dipalsukan Sofayun berkata sambil tersenyum misterius dan berkata Sofayun saya telah berkata disini beberapa kali hari ini dan saya memiliki beberapa pemahaman tentang situasi personal disini orang-orang yang bertanggung jawab atas ruangan perjamuan ini tampaknya adalah Chen Fu ya ada apa Fihayun bertanya kepada keluarga orang-orang yang melakukan hal-hal semacam ini tidak banyak dengan tidak banyak tahu tetapi mereka agak akrab dengan Chen Fu ini mereka dia sering menghibur teman-teman di Hotel Longfu dan Chen Fu orang-orang yang bertanggung jawab atas ruangan perjamuan secara alami sering melayaninya jadi dia sangatlah menyukai Chen Fu terkesan Sofayun tersenyum dan berkata saya mendengar bahwa Chen Fu memiliki pendapatan relatif tinggi dia memiliki sekitar 600 ribu hingga 700 ribu setahun dan dia ada di kelas menengal dan layak dia sangatlah ramah sangatlah ramah terhadap keluarga dan memiliki keluarga yang sangatlah bahagia dia memiliki dua putri dan dua putra istrinya adalah istri penuh waktu di rumah kan Fihayun mengangkat bahunya mungkin saya tidak tahu situasi dengan baik ada apa Sofayun tersenyum dan berkata saya berencana untuk membiarkan ninja-ninja menculik istri dan anak-anaknya terlebih dahulu dan kemudian menggunakannya sebagai ancaman untuk memaksanya mengatur ninja-ninja itu untuk bekerja di ruang perjamuan tersebut dalam hal ini polisi akan menyelidiki ini ninja dan mereka secara alami akan menyelidiki kepala Chen Fu ketika mereka menemukan bahwa kelompok orang ini berhasil menculik Gukiyo dengan menculik keluarga Chen Fu dan memaksa Chen Fu menjadi orang dalam arah penyelesaian kasus mereka secara alami akan dialihkan dan itu akan sempurna hindari levelmu mata Fihayun berbinar-binar dan dia berkata ini menarik menarik bravo bravo dalam hal ini semuanya disalahkan pada hantu hotel Wang Fu sendiri dan Chen Fu benar-benar dalam kegelapan polisi sang alam muda dapat diketahui bahwa dia membawa ninja-ninja ini ke hotel dan dia secara alami akan memintanya untuk diinterogasi dan dia pasti akan memberitahu polisi apa yang dia ketahui karena dia mengatakan yang sebenarnya polisi tidak akan pernah mencurigainya jadi tentu saja aku tidak akan tidak ada hubungannya dengan itu rencana lengkap Sofayun membuat Fihayun heboh sepertinya semuanya sudah direncanakan dengan cara ini setelah kecelakaan hotel Wang Fu keluarga tidak perlu disalahkan terlalu banyak bagaimanapun isiden ini adalah hantu internal karena apa yang disebut pencurian keluarga suli dicegah semua orang akan menyalahkan Chen Fu untuk akar penyebabnya memikirkan hal ini dia bertanya lagi bagaimana dengan keluarga Chen Fu Sofayun cemburu dan berkata tidak ada cara lain selain membunuhnya lalu biarkan ninja mengikat orang itu dan menyerahkannya kepada kepadaku secara langsung jadian itu sangatlah mengatur agar para ninja meninggalkan Amerika selikat dan pada saat yang sama mengatur bahwanya saya untuk membunuh keluarga Chen Fu janganlah percaya pada cerita yang saya buat ini peyang tiba-tiba kehilangan akal sehatnya dan berkata tanpa sadar lima anggota keluarga semuanya terbunuh bukankah kamu memiliki empat anak Sofayun menggelengkan kepalanya jari terunjuk tangan kanannya membungkut menjadi bentuk kait dia berkata ini adalah keluarga dengan sembilan orang orang tepatnya saya meminta orang-orang saya untuk menyelidiki keluarga Chen Fu memiliki banyak anak jadi dia menyewa dua pengasuh yang tinggal di rumahnya dan orang tuanya baru saja menyelesaikan pekerjaan bulan lalu imigran dia juga dibawa ke New York olehnya jadi dia ada sembilan orang Feiyong yang melakukan semua jenis kejahatan juga sedikit ngeri saat ini dan berkata membunuh semuanya tentu saja Sofayun tegas berkata tidak ada dari mereka yang bisa tetap hidup jika tidak kebohongan ini tidak akan berlanjut ketika mereka semua mati masyarakat secara alami akan gempar dan semua orang secara tidak sadar akan membenci ninja ini membenci mereka karena menculik bukiu dan membunuh mereka seperti ini sungguh orang yang tidak bersalah pada saat itu tidak ada yang akan curiga bahwa anda terlibat dalam masalah ini mendengar ini Feiyong mengertakkan giginya dan mengangguk dan berkata kalau begitu lakukan apa yang akan kamu lakukan setelah itu memikirkan sesuatu dia bertanya lagi bagaimana jika kita menemukan ninja-ninja itu ya saja Sofayun mencibir aku akan melakukan yang terbaik kapal yang mengirim mereka pergi dan membiarkan mereka mati di samudera atlantik nanti Feiyong khawatir dan berkata lagi bagaimana jika mereka menemukan keluarga ninja Feiyong tersenyum dan berkata kamu tidak perlu khawatir tentang ini Tuhan kamu hanya perlu memberiku informasi kontak keluarga ninja itu dan saya akan menggunakan identitas lain untuk menghubungi mereka mereka dan tidak akan ada hubungannya dengan anda setelah berbicara Sofayun menambahkan juga saya pikir setelah masalah ini diselesaikan keluarga ninja Jepang pasti tidak akan berani mengakui bahwa anggota mereka melakukannya saat itu saya hanya bisa mematakan gigi dan menelannya di perut polisi tidak akan menemukan hasil untuk sementara waktu dan Gugiu mati lagi setelah sekian lama ini kasus pati akan selesai oke Feiyong mengaguh puas dan berkata sambil tersenyum saya akan menyerahkan masalah ini kepada anda untuk menanganinya masalah ini dan anda dapat memberitahu saya berapa banyak yang anda butuhkan Sofayun berkata Tuhan mudah mengapa anda begitu sopan kepada saya anda adalah satu-satunya yang selalu mengikuti petunjuk saya dan anda dapat yakin untuk menyerahkan masalah ini kepada saya jika saya menemukan sesuatu yang membutuhkan penyelamatan anda di masa depan kamu akan membantuku dan aku akan berterima kasih Feiyong juga sedikit tergerak di hatinya jadi dia mengaguh dan sangatlah serius dan berkata Feiyong jangan khawatir mulai sekarang tidak masalah apa yang terjadi padamu selama selama ada aku pasti ada kamu ketika Sofayun mendengarkan janji ini hatinya juga lega dengan dukungan Feiyong begitu pria misterius yang membunuh adiknya datang ke pintu dia tidak perlu takut dengan kekuatan keluarga Feiyong dia pasti bisa melindungi dirinya sendiri kota Iga di Jepang keluarga Iga salah satu dari empat keluarga ninja utama tinggal di sini setelah sekali waktu ninja Iga adalah yang paling kuat dari empat keluarga ninja utama di Jepang sangat disayangkan bahwa tahun lalu mereka memilih untuk bekerjasama dengan Ryoto Matsumoto agar dapat menyingkirkan keluarga ninja lain dari segi kekuatan mereka mencoba memprovokasi konflik antara keluarga itu keluarga Takahashi dan keluarga Yanjinsu dengan membantu Ryoto Matsumoto bantu keluarga Matsumoto untuk melakukan serangan balik namun dalam kerjasama tersebut keluarga Iga kehilangan jumlah sejumlah elit inti dan Ryoto Matsumoto juga dihancurkan oleh keluarga Su sehingga keluarga Iga langsung menjadi anjing yang hilang kemudian itu yang tertawa terakhir juga menekan keluarga Iga berkali-kali sehingga sulit bagi keluarga Iga untuk melawan saat kekuatan keluarga Iga anjelok itu Yuhiko melemparkan ranting Zaitun ke keluarga ninja yang genting ini Hattori Hanzo pemimpin generasi keluarga Iga ini hanya bisa mematuhi keluarga itu dengan patuh demi masa depan orang-orang Iga itu nama Hattori Hanzo sebenarnya lebih seperti sebuah gelar setiap kepala keluarga Iga akan mengubah nama aslinya menjadi Hattori Hanzo setelah memarsih keluarga pada saat ini Hattori Hanzo saat ini baru saja menerima telepon dari seorang Amerika di telepon orang Amerika yang tidak dikenal itu memberi undangan yang hampir tidak bisa dia tolak orang Amerika itu bersedia membayar 80 juta untuk menyewa 8 ninja Iga untuk melakukan misi di Amerika Serikat meski pihak lain tidak merinci apa misinya tawaran 80 juta tetaplah membuat Hattori Hanzo heboh sejak keluarga Matsumoto musnah kehidupan keluarga Iga menjadi semakin sulit meskipun mereka sekarang tunduk pada keluarga itu mereka tidak disambut oleh keluarga itu sehingga mereka jarang memiliki tugas yang diberikan kepada mereka akibatnya kesenjangan pendanaan keluarga Iga semakin besar bahkan kegagalan 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 menghasilkan uang berarti banyak orang yang tidak dapat terus menekuni profesi ninja tersebut dan pada akhirnya mereka hanya dapat secara bertahap mengalir ke bidang lain dan pada akhirnya akan menyebabkan layunya bahkan dalam keluarga ini oleh karena itu tugas 80 juta dolar ini segera membuat Hattori Hanzo sangatlah bersemangat jika uang ini diperoleh itu akan cukup bagi keluarga Iga untuk hidup dengan anggaran selama 3 tahun karena itu dia setuju hampir tanpa ragu-ragu dan satu-satunya syarat adalah membayar setidaknya 50% dari depositif terlebih dahulu pelanggan Amerika juga tegas dalam satu jam jumlah besar 40 juta dolar telah mencapai rekening keluarga Iga pada saat yang sama pihak lain juga meminta agar ninja mereka harus tiba di New York dalam waktu 2 hari Hattori Hanzo tahu betul bahwa karena pihak lain dapat memberikan begitu banyak uang itu membuktikan bahwa masalah ini sangatlah berbahaya untuk sangatlah jahat sama seperti kerjasama dengan Ryoto Matsumoto retron yang tinggi disertai dengan resiko yang tinggi pula oleh karena itu dia bahkan merasa bahwa pihak lain kemungkinan besar akan sama dengan Matsumoto Ryoto yang asli yang membiarkan para ninja dari keluarga yang melakukan hal-hal yang sangatlah jahat dan kejam namun pada saat ini dia tidak punya niat untuk terlalu ragu sebab keseluruhan keluarga Iga membutuhkan uang terlalu banyak untuk terus berjalan jika tidak keluarga ninja ini telah berbangkit bersama Tokugawa Lens leia su sejak abad ke-16 kemungkinan besar akan benar-benar mundur dari empat keluarga besar ninja untuk mempertahankan keluarga ini Hattori Hancho tidak punya pilihan lain oke lanjut ya bab selanjutnya Xiaofi Yun berjanji dia secara khusus meminta Hattori Kazuo untuk memimpin tim ke Amerika Serikat untuk menyelesaikan misi tersebut untuk memastikan penyelesaian misi yang lancar dan pengambilan kemenangan sebanyak mungkin untuk tujuan ini dia secara khusus memanggil Hattori Kazuo ke ruang kerjanya dan setelah memberitahu dia situasinya dia mengatakan kepadanya Iman kamu memilih tujuh perwira yang cekatan hari ini dan pergi ke Amerika Serikat secara sesegera mungkin Hattori Hancho berkata dengan beberapa kekhawatiran Ayah karena kami telah bersumpah setia kepada keluarga itu kami harus melapor masalah ini kepada keluarga itu terlebih dahulu dan juga kepada keluarga itu untuk bersetujuan kan jika tidak jika mereka tahu bahwa kami bertindak tanpa izin saya khawatir itu akan sedikit merepotkan Hattori Hancho mengeluarkannya dan dia melampaikan tangannya dan berkata dengan dinginnya dan khawatir tentang keluarga itu orang-orang dari keluarga itu tidak memandang rendah kita kita ninja iga sama sekali kami telah bersumpah setia kepada mereka begitu lama mereka hanya menggunakan kami sesekali yaitu ketika mereka pergi ke Huasya dan Sui selain masalah konfrontasi Yelingshan dengan Kuil Wanglong kami tidak pernah direkup lagi yang jelas dimasukkan untuk membergan kita ninja iga duduk di bangku dan jika ini terus berlanjut kita akan mati kelaparan cepat atau lambat Hattori Hancho berkata dengan ekspresi kesalnya itu nanako keluarga itu yang dikenal sebagai Yamato Nadeko adalah bukan jenis yang baik menurut saya ketika dia berangkat ke Huasya dia tidak pernah memberitahu kami siapa yang akan dilawan saya menunggu sampai gunung Yenling untuk mengetahui bahwa musuh kami ternyata adalah istana Walnong yang terkenal itu ini menunjukkan bahwa kita berbohong kepada kita untuk mati Hattori Kazua buru-buru berkata ayah anda tidak perlu memahami masalah ini ketika anda pergi ke gunung Yenling anda juga melihat kekuatan tuan muda keluarga Ye yang menentang langit dan dikatakan bahwa nona itu adalah orang kepercayaannya nona itu harus memiliki pemahaman tentang kekuatan hari itu dan nona itu memberi isyarat bahwa kami akan pergi ke gunung Yenling kemungkinan nona itu tahu bahwa tuan muda Ye pasti akan menang dan membiarkan kami pergi ke lapangan Hattori Hanzo mendengus dingin lagi pula wanita itu telah menyembunyikan kebenaran masalah ini membuatku sangatlah tidak senang setelah itu mengatakan itu Hattori Hanzo memandang Hattori Kazua dan berkata dengan sangat serius Kazua kamu harus tahu sekarang keluarga teratas di negara ini tidak lagi berada di era konfrontasi berkaki tiga ketika konfrontasi berkaki tiga tiga keluarga kita akan saling menahan saling menjaga dan saling mengincar yang akan mencerminkan pentingnya ninja kita tetapi sekarang keluarga itu memiliki tawah terakhir dan melihat seluruh Jepang kecuali Yamaguchi Gumi tidak ada lagi lawan dari keluarga itu dalam hal ini kenapa keluarga itu membutuhkan ninja apalagi sekarang keempat besar keluarga ninja semua setia kepada keluarga itu tapi keluarga itu pada dasarnya tidak lagi membutuhkan ninja yang membuat perekonomian semua orang saat ini menggeliat jika ini terus berlanjut semua orang akan mati kelaparan jika tidak ada yang membutuhkan ninja dan tidak ada yang membayar ninja ninja mungkin akan mati bukan kalau begitu bukankah kamu keturunan ninja hebat tinggal di tempat wisata setiap hari mengandalkan turis itu melakukan ninjutsu untuk menghasilkan uang leluhur Hattori Kanzuo tidak bisa berkata-kata apa yang saya katakan tidak mengawatirkan profesi ninja sangatlah marginal dalam masyarakat modern tetapi alasan mengapa itu masih bisa bertahan adalah karena ada keluarga besar yang bersedia membayar untuk ninja tetapi begitu keluarga besar tidak lagi membayar ninja profesi ninja akan kehilangan tanah untuk bertahan hidup oleh karena itu keluarga iga saat ini harus mencari cara untuk bisa mandiri memikirkan hal ini ekspresinya menjadi serius dan membungkuk dan berkata ayah saya mengerti apa yang ayah pikirkan yakinlah saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan misi ini Hattori Hanzo mengeklik dengan puas dan menganggup kepalanya dan berkata satu orang ketika Anda pergi ke Amerika Serikat kali ini Anda harus berhati-hati dan tetap rendah hati saat memasuki negara itu jangan gunakan identitas asli Anda dan jangan biarkan keluarga itu tahu tentang ini berbicara tentang ini Hattori Hanzo berkata lagi berkata saya ingin Anda pergi ke Amerika Serikat kali ini dan saya juga ingin Anda memeriksa situasi di Amerika Serikat lingkungan kehidupan ninja di Jepang sudah sangatlah buruk tetapi Amerika Serikat pasti akan jauh lebih baik jika itu tepat kita mungkin juga membawa keluarga iga bawa mereka semua ke Amerika Serikat ke Amerika Serikat mata Hattori Kaju melebar dan dia berseru berseru keluar ayah situasi di Amerika Serikat sangatlah rumit geng lokal rumit dan ada geng yang dibentuk oleh imigran Eropa Afrika dan Asia disana efektivitas pertempuran juga sangatlah kuat dan Amerika Serikat dibanjiri oleh senjata dan keuntungan ninja kita akan sangatlah berkurang di Amerika Serikat tidak Hattori Hanzo menggilingkan kepalanya dan berkata semua orang bergantung pada senjata untuk menyelesaikan masalah yang mencerminkan keunikan ninja kita jika tidak tidak majikan di Amerika Serikat tidak akan tidak akan menghabiskan harga yang begitu besar dan mengundang kami untuk datang ribuan mil ini membuktikan bahwa harus ada pasar dan permintaan ninja di Amerika Serikat setelah Anda tiba di Amerika Serikat Anda dapat merawat mereka dengan baik periksa sebelum membuat keputusan Hattori Kaju menganggung dengan hormatnya oke ayah saya mengerti sejak Marvin sejak Ye Chen setuju untuk menemani Gukyu ke badan aman makan malam tersebut dia telah memikirkan apa yang harus dia gunakan alasan untuk menjelaskan masalah ini kepada Syocuran karena dia tidak hanya ingin menemui Gukyu di ke pesta aman malam pada tanggal 11 tetapi dia juga berjanji pada Gukyu bahwa pada tanggal 15 dan 17 dia akan pergi ke New York dan Boston untuk mendukung konsernya yang masing-masing konsernya sederhana bagaimanapun istrinya Syocuran juga sangatlah menyukai Gukyu jika dia membawanya ke konser istrinya pasti akan sangat bersemangat pesulitannya adalah bagaimana menjelaskan kepada istrinya saya tentang pergi ke New York pada tanggal 11 nanti tetap tepat ketika Ye Chen belum memikirkan kata-kata Syocuran memberitahunya dengan riang Gukyu 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 mengadakan kosher di New York pada tanggal 15 dan 17 di Boston Boston adalah yang paling dekat dengan kita maukah Anda menemani saya untuk menonton nya Ye Chen mengikuti kata-kata dan berkata sampai tersenyum jika Anda benar-benar ingin menonton lalu mengapa Anda tidak pergi ke kedua-duanya di New York dan di Boston Syocuran berkata dengan terkejutnya bukankah itu terlalu serakah untuk pergi berdua dan tiketnya pasti tidaklah bagus belilah khusus di stasiun New York New York memiliki penduduk yang besar dan banyak orang-orang kaya diperkirakan akan sulit untuk mendapatkan tiket Boston mungkin lebih mudah Ye Chen berkata sambil tersenyum oh kalau begitu keberuntunganmu benar tim Gukyu mengatakan bahwa mereka ingin aku pergi ke New York untuk memeriksa Feng Shui konsernya saya ragu setuju atau tidak karena Anda ingin melihat konsernya saya akan membantu Anda untuk mendapatkan tiket tersebut kinter juga ya Ye Chen untuk beralasannya iya kah benarkah Syocuran bertanya dengan herannya ketika dia mendengar kata-kata Ye Chen suamiku tim Gukyu benar-benar ingin mengundangmu ke New York untuk melihat Feng Shui Ye Chen menganggu dan berkata tentu saja istriku aku adalah Tuan Ye yang terkenal mereka mengira saya berada di perdesaan dan mereka khawatir saya tidak akan datang ketika mereka mencari saya bagaimana mereka bisa tahu bahwa saya kebetulan berada di Amerika Serikat dan itu tidak jauh bukan jadi mereka berkata kamu harus mengundangku meskipun Syocuran sangat bersemangat dia juga bertanya dengan beberapa keraguan suamiku apakah kamu masih perlu melihat Feng Shui untuk konser Gukiyu Ye Chen tersenyum dan berkata industri hiburan adalah hal yang paling penting dalam hal Feng Shui tidak hanya perusahaan perumahan atau melakukan pekerjaan dengan baik dalam tata letak Feng Shui tetapi juga sebelum film dan serial TV diluncurkan harus ada upacara peluncuran seperti sebagai konser tour sama seperti upacara pembukaan ini adalah keberuntungannya sebenarnya Yajin tidak tahu apakah penyanyi itu akan melakukan Feng Shui sebelum konser tetapi sekarang dia hanya bisa menggunakan alasan Feng Shui tersebut untuk membuat jocuran menghilangkan keraguannya jocuran tidak terlalu ragu mengangguk dan berkata kalau begitu suamiku kamu harus memperhatikan menanggu dengan baik tour konsernya kali ini adalah tour terakhir sebelum dia berhenti secara permanen dari industri hiburan ini sangatlah bagus penting dan Anda tidak boleh meninggalkan penyesalan apapun Yajin mengaguh dan tersenyum jangan khawatir istriku saya akan melakukan terbaik untuk nonaguh dan membantu mereka meningkatkan Feng Shui mereka setelah berbicara Yajin berkata lagi demi bagaimana istriku tidak akan memakan waktu lama bagiku untuk pergi ke Nyuyak untuk melihat Feng Shui aku akan mendapat kembali di malam hari setelah jam 11 siang saya curang bertanya kepadanya apakah itu akan terjadi terlalu lelah untuk kembali di malam hari dan aku harus membuka tiga jika sudah terlambat istirahatlah saja di Nyuyak seocuran secara alami mempercayai Yajin 100% jadi dia tidak mengambil tindakan pencegahan namun Yajin tidak berencana untuk bermalam di Nyuyak dan jika dia naik helikopter dalam perjalanan pulang dia bisa mengulur waktu lebih banyak untuk dirinya sendiri dua hari kemudian Kazuo Hattori dan keluarga Iga tiba di Nyuyak bersama dengan tujuh ninja Iga yang kuat dan terampil setelah mereka di Nyuyak mereka check-in di hotel Wang Fu sesuai dengan permintaan Xiao Feiyun setelah mereka berhasil check-in Kazuo Hattori menerima telepon dari majikannya Xiao Feiyun di telepon Xiao Feiyun memintanya untuk segera membawa seseorang ke ruang perjamuan hotel Hattori Hattori mengira pancikannya ini adalah menyelenggarakan perjamuan dan membersihkan debu untuk mereka tetapi ketika mereka pertama kali tiba di gedung perjamuan mereka melihat pemberitahuan bahwa bisnis dihentikan di pintu masuk di gedung perjamuan pemberitahuan tersebut menyatakan bahwa ruang perjamuan hotel Wang Fu ditutup sementara karena kegagalan sistem ventilasi udara segar ada masalah dengan perangkat keras hotel yang perlu diperbaiki yang merupakan masalah yang bagi semua orang jadi tidak ada yang peduli tetapi ketika kazuha Hattori terkejut seorang pria muda Asia keluar memandang kazuha Hattori dan bertanya apakah hatuan Hattori dari Jepang kazuha dengan cepat membungkuk dan berkata ya saya saya Hattori kazuha dari Jepang kazuha dan delapan orang lainnya mengikuti pemuda Asia itu ke ruang jamuan tersebut di gedung perjamuan saat ini bahkan bayangan seorang anggota staf tidak terlihat dan tidak ada yang terlihat memeliharanya pemuda itu menuntun mereka melewati aula perjamuan yang besar lalu melewati beberapa kotak kosong dengan pintu terbuka dan akhirnya berhenti di pintu sebuah kotak dengan pintu tertutup segera pemuda mengetuk pintu dan berkata Tuan Hattori dan yang lainnya ada disini di dalam ruangan tersebut Shoveyun berkata dengan keras silahkan masuk pemuda itu segera mendorong pintu hingga terbuka dan berkata kepada kazuha Hattori Hattobi Hattori kazuha juga melihat Shoveyun di kamar saat ini sebelum hari ini dia tidak mengenal Shoveyun dia juga tidak melihat laporan tentang dia di media manapun jadi dia sangat ingin tahu tentang Shoveyun di depannya namun dia tidak terlalu memandang Shoveyun tetapi berkata dengan sangat hormat Halo Tuan Hattori saya Hattori kazuha ninja putra Hattori Hanzo Shoveyun tersenyum dan mengangguk dan berkata Tuan Hattori saya telah lama mengagumi nama ninja anda dan akhirnya saya dapat melihat anda hari ini Hattori kazuha membukuh dan berkata Tuan Hattori Anda telah memenangkan hadiahnya Shoveyun tersenyum sedikit memandang Hattori kazuha dan berkata dengan serusnya Tuan Hattori saya juga tidak untuk bersikap sopan kepada anda mari kita langsung ke intinya dan mengundang anda ke nyuyok untuk membiarkan anda menculuk seseorang untuk saya Hattori segera berkata dengan kelahnya tolong jangan khawatir Tuan ada pepatah lama di China yang di di China diambil seseorang uang dan membantu berencana kami Ninja Iga selalu melakukan ini setelah mengatakan itu kazuha Hattori berkata lagi namun saya masih membutuhkan beberapa petunjuk lebih rinci dari anda Tuan Yun seperti siapa dan dimana orang yang saya culik sehingga saya dapat menyidiki lebih lanjut dan merumuskan rencana tindakan sangat merepotkan Shoveyun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum melampaikan tangannya dan berkata yang akan datang akan ada makan malam amal di sini mau diculik akan diatur di ruang tunggu ini di pintu kamar minimal harus ada 4 pengawal yang menjaga dan untuk kamar hanya boleh ada target orang dan rombongannya dan yang harus kamu lakukan adalah membunuh semua pengawal di luar secara diam-diam lalu membunuh semua orang yang di ruangan ini kecuali orang yang menjadi target setelah itu kamu pindahkan tubuh pengawal itu ke dalam ruangan lalu kamu bisa membawa orang yang kita tujuh pergi diam-diam dari sini setelah mengatakan ini menginstruksikan omong-omong orang yang menjadi target anda dapat menjatuhkannya tapi anda harus membiarkan saya hidup-hidup dan anda tidak boleh membiarkan saya tercengang dan dia terluka Hattori Kazuha melihat ke depan sekitar dan berkata Tuan Yun ruangan ini tidak memiliki cendela jika anda melakukan sesuatu di jalannya dan membawa orang pergi maka kita mungkin hanya memiliki rencana saluran ventilasi bisakah kita melakukan dulu coba saya lihat di cetak biru Xiao Feiyun menggelengkan kepalanya dan berkata kamu tidak perlu repot-repot melewati saluran ventilasi saya akan memberi anda detail seorang pria nama pria itu adalah Chen Fu dan dia pengawas disini kamu dapat menemukan peluang untuk membawa anggota keluarganya cukup culik mereka semua dan paksa dia untuk membawamu ke tempat perjamuan setelah berbicara Xiao Feiyun memotong rencana umumnya dan memberitahu Kazuha Hattori setelah mendengar ini Kazuha Hattori sedikit terpanah tetapi dia sedikit menganggup dan berkata saya mengerti prosesnya pertama-tama culik keluarga Chen Fu dan biarkan Chen Fu mengatur agar kami melayani sebagai pelayan di ruang perjamuan pada tanggal 11 lalu ambil kesempatan untuk membawa orang yang ditargetkan pergi dari sini dan setelah menyerahkan kepada anda di Dermaga kami akan meninggalkan Yuyok dengan perahu Xiao Feiyun menganggup puas itu benar itu saja rencananya setelah berbicara Xiao Feiyun berkata lagi pertama-tama anda harus membiasakan diri dengan lingkungan ini dan disini melihat cara membunuh orang cara mengangkut orang keluar dan memastikan tidak ada suara jika anda butuh sesuatu bicara saja kepada aku panas ya di tempat kalian hujan enggak ini sorry masih loading oke lanjut setelah Kazuha Hattori memeriksa tempat kejadian secara menyeluruh pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah petugas ini tampaklah terlalu sederhana anda harus tahu bahwa ketika mereka membantu Yoto Matsumoto menculik Su Shifai dan Su Ziu tugasnya jauh lebih sulit daripada ini saat ini semua pengikut keluarga Su dibunuh secara diam-diam dan kemudian saudara-saudarinya dari keluarga Su dibawa pergi dari lusinan gedung bertingkat secara keseluruhan tugas ini jauh lebih sederhana daripada waktu itu Hattori Kazuha juga berpartisipasi dalam operasi melawan saudara-saudarinya tetapi setelah misinya berhasil dia tidak membawa saudari-saudarinya ke Yoto karena itu dimatanya tugas ini secara teknis tidaklah sulit setelah mensurvey situasi secara keseluruhan Kazuha Hattori bertanya kepada Dapatkah Anda memberitahu saya informasi yang releveh tentang target ini Shoveyum berkata dengan ringannya Anda tidak perlu mengetahui identitas seorang tersebut target belum datang tunggu sampai tanggal 11 aku akan memberitahumu hari ini menurut rencana Shoveyum undangan Gukium dimakan malam amal harus selalu dirahasiakan bahkan kata-kata untuk berkomunikasi dengan Gukium membiarkannya hadir sebagai tamu misterius yang tidak hanya tetapi juga memastikan bahwa ketika Gukium datang dia tidak akan diikuti dan diganggu oleh media dan penggemar setelah Gukium tiba staff yang telah diatur sebelumnya akan membawanya dan rombongan langsung ke ruang tunggu dan jalur khusus disiapkan untuk iring-iringnya mobil Gukium dapat parkir langsung di halaman dan langsung ke ruangan tunggu dari pintu belakang akibatnya bahkan anggota kamar dagang China New York yang akan menghadiri makan malam malam itu tidak tahu bahwa Gukium yang terkenal akan berada di bawah atap yang sama dengan mereka oleh karena itu Shoufei bahkan lebih tidak mungkin membiarkan Hattori Kazuo mengetahui target penculikan terlebih dahulu terlebih lagi apa yang Shoufei tidak tahu adalah bahwa Kazuo Hattori tidak hanya tahu tentang Gukium tetapi juga sangat menyukai karya Gukium dan dapat dianggap sebagai penggemar Gukium tidak hanya itu Kazuo Hattori melihat Gukium muncul di sebelah Yechen di gunung Yanling saat itu jika dia tahu bahwa target penculikan ini adalah Gukium pasti tidak akan meninggalkan Amerika Serikat tanpa mengucapkan sepatah kata pun dia tahu betul di dalam artinya bahwa meskipun uang adalah hal yang baik itu harus dihabiskan dengan kehidupan Hattori tidak tahu apa-apa melihat bahwa Shoufei tidak tahu mengucapkan informasi target jadi dia berhenti bertanya tetapi mengubah topik pembicaraan dan bertanya ngomong-ngomong Tuan Jun siapa pengawal dari pihak lain apakah ada ninja atau master seni belah diri dari Cina takut ya ninjanya itu bahwa Yechen ada di sebelahnya tapi betul juga ada pasti ada Yechen itu tidak tidak ada Shoufei berkata dengan tegasnya pengawalnya semua dari Amerika Serikat dari perusahaan keamanan dan mereka pada dasarnya pensiunan pasukan khusus militer Amerika Serikat dan polisi khusus atau Rikazua mengangguk ringan kekuatan keseluruhan ninja adalah yang tertinggi diantara 4 keluarga ninja besar di Jepang jadi satu-satunya hal yang ditakuti sebenarnya adalah master seni belah diri dari Cina yaitu Yechen di masa lalu dia tidak memandang mata master seni belah diri dari Hwasiya baru setelah dia melihat kekuatan Yechen di Gunung Yelling dia menyadari pada saat itu bahwa ninjutsu Jepang tidak ada artinya di depan seni belah diri dari Tiongkok setelah memastikan bahwa tidak ada yang master seni belah diri di sekitar target satu-satunya kekhawatiran Kazuha Hattori benar-benar hilang menurutnya dia dapat dengan mudah menyelesaikan tugas ini dan kembali ke rumah dengan penuh kemenangan pada hari kedua setelah Kazuha Hattori memimpin ninja Iga ke New York Gukio dan tim pertunjukan yang terdiri lebih dari 100 orang tiba di New York dengan penerbangan sewaan untuk sementara waktu antusiasma orang-orang Cina di Amerika Serikat tinggi dan banyak penggemar di Amerika Serikat juga bersemangat saat pesawat tiba di bandara ribuan menerbangan bandara untuk menyambut Gukio karena ukuran tempat kejadian pernah menyebabkan kekacauan lalu lintas dan ketertiban di bandara dari bandara ke Buckingham Venice Hotel di New York tempat Gukio menginap dibutuhkan total 40 menit dengan mobil namun karena fantastis para penggemar Gukio membutuhkan waktu 2,5 jam untuk tiba di hotel karena kepadatan fans sebelum dia tiba di hotel banyak media lokal Amerika Serikat melaporkan keseluruhan di bandara namun media pada dasarnya tidak percaya bahwa penyanyi wanita Cina ini memiliki basis penggemar yang kuat di Amerika Serikat bagaimanapun mereka selalu merasa bahwa penyanyi Amerika Serikat adalah pemimpin musik pop global oleh karena itu orang-orang yang arogan dan merasa benar sendiri berpikir bahwa penyanyi wanita Tiongkok tidak dapat memiliki pengaruh yang begitu besar sama sekali beberapa media lokal bahkan dengan sengaja mengajukan pertanyaan berpikir bahwa para penggemar yang menjemput mereka di bandara pastilah penyanyi grup yang disewa oleh perusahaan Palang Dugiu dan Dugiu juga menggunakan kekuatannya untuk menjawab keraguan media barat ini tiket untuk konsernya di New York dan Boston ditagi tepat waktu 3 jam setelah dia tiba di Amerika Serikat dua konser tersebut dengan total 90 ribu tiket terjual habis dalam waktu kurang dari 1 menit menetapkan volume penjualan lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat meskipun besar meskipun pasar pertunjukan di Amerika Serikat sangatlah matang basis bintangnya juga sangatlah besar sehingga sulit bagi sebagian besar pertunjukan untuk terjual habis di box office dan bahkan jika mereka dapat terjual habis mereka tidak dapat dijual terjual habis dalam waktu yang singkat itu berita ini langsung menjadi headline semua media hiburan Amerika Serikat bahkan mitra Amerika Utara Dugiu untuk tour ini tidak menyangka konsernya memiliki daya tarik box office yang sangatlah kuat tiba-tiba Dugiu telah menjadi topik terpanas di seluruh industri hiburan Amerika Serikat tidak seorang pun sehari setelah tiba di Amerika Serikat Dugiu menghadiri konversi press yang diselenggarakan oleh agensi yang merupakan penampilan publik pertamanya setelah tiba di Amerika Serikat secara langsung oleh media utama di Amerika Serikat di TV dan berbagai platform online mengumpulkan puluhan juta orang untuk menontonnya secara bersamaan dan sekali lagi membiarkan masyarakat Amerika melihat pengaruh ratu Tiongkok ini ketika Hattori Kazuo melihat berita ini di TV pikiran pertamanya adalah menyesali bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk tinggal di New York dan melihat konser Gugiu dengan matanya sendiri baik manapun konser Gugiu akan dimulai pada tanggal 15 dan dia akan meninggalkan Amerika Serikat semalam setelah tugas selesai pada malam tanggal 11 dengan penyesaian ini Kazuo Hattori memimpin tujuh bawahnya untuk menculik Chen Fu manajer umum di ruang perjambuan Finance Hotel dan keluarganya terdiri dari sembilan orang dari rumah mereka di New York setelah sembilan orang dibawa ke pinggiran kota Xiao Fei Yun mengatur truk kontainer memuat kesembilan orang itu ke dalam mobil menarik mereka keluar dari New York dalam satu tarikan nafas dan memarkir di halaman kargo kontainer yang ditinggalkan setelah pulang kerja ketika Chen Fu mengendarai Mercedes-Benznya kembali ke rumah dia terkejut menemukan bahwa rumah itu yang selalu berisik ternyata kosong istrinya tidak ada keempat anaknya tidak ada dan orang tuanya dan dua pengasuh kelahiran Cina juga hilang namun seluruh rumah sangatlah rapi dan sepertinya tidak terjadi kecelakaan tepat ketika Chen Fu mengeluarkan prosesnya dan ingin menelpon istrinya untuk menanyakan apa yang terjadi prosesnya berdering terlebih dahulu ternyata itu video call yang dari istrinya tanpa ragu-ragu Chen Fu segera menekan tombol jawab saat layar dihidupkan seluruh tubuhnya terasa seperti sambar petir kakinya lemas dan dia jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk dalam video tersebut orang tua istri dan anak-anaknya serta dua pengasuh di rumah semuanya digantung dalam sebuah wadah mulut mereka dibalut pitah hitam atau lakban dan mereka hanya bisa merontak dan merintik kesakitan pada saat ini suara seseorang ninja datang dari video tersebut jika anda ingin keluarga anda hidup maka jangan panggil polisi apalagi beritahu siapapun semuanya sesuai dengan intrusi kami dan setelah selesai saya secara alami akan membiarkan keluargamu pergi dan setelah mengatakan ini pihak lain mengubah pembicaraan dan berkata dengan dinginnya namun jika anda berani memanggil polisi atau memberitahu orang tentang ini maka ini adalah nasib mereka mereka akan mati begitu suara itu jatuh di layar video belati langsung terbang dan dimasukkan ke salah satu alis pengasuh dan kecepatan sangatlah cepat pengasuh yang masih berujung menghentikan semuanya gerakan dalam sekejap dan mati total dan airpresinya saat ini sangatlah tradistoris karena kekuatan dan dia tidak bisa mengistirahatkan matanya oke bab selanjutnya pada saat ini Chen Fu sangatlah ketakutan sehingga dia hampir menangis dia tidak tidak punya waktu untuk meratapi kematian tragis pengasuh tersebut jadi dia memohon ke telepon seperti orang gila saya mohon anda tidak menyakiti keluarga saya apapun kondisi yang anda ajukan saya pasti akan setuju dengan anda pihak lain berkata dengan puasnya saya harap anda dapat bekerja sama seperti yang anda katakan tadi jika anda berani bermain-main dengan kami saya jamin bahkan anda tidak akan melihat tubuh anggota keluarga anda lagi Chen Fu menangis dan berkata saya akan bekerja sama dengan anda saya akan bekerja sama tolong beritahu saya apa yang harus saya dengar-dengannya buka pintunya sekarang dan pemimpin saya akan berkomunikasi dengan anda secara langsung dia berkata ke telepon dengan pihak panik saya akan membuka pintu dia lain berkata dengan dingin Chen Fu ingat apa yang saya katakan jika anda berani berhati-hatilah semua keluarga anda dan anggota anda akan mati ini sangat menyedihkan setelah mengatakan itu dia langsung menutup telepon Chen Fu yang lumpuh total berguling dan mengarahkan mengarah ke pintu dan berujung di depan pintu untuk membuka pintu begitu pintu terbuka dia melihat Kazuo Hattori berdiri di luar pintu Hattori Kazuo telah menunggu di dekat rumah Chen Fu untuk kembalinya Chen Fu sehingga mereka dapat menentukan waktu yang tepat dan menelpon Chen Fu segera setelah dia tiba di rumah untuk mencegahnya menelpon polisi atau memberitahu orang lain tapi sebelum Kazuo Hattori datang kali ini dia sudah membuat penyamaran di wajahnya ninja Jepang itu telah mempelajari penyamaran sejak ratusan tahun yang lalu dengan bantuan berbagai bahan teknologi penyamaran sehingga mereka menjadi begitu sempurna sehingga tidak mungkin bagi orang biasa untuk melihat petunjuk apapun karena itulah Hattori Kazuo berani datang menemui Chen Fu dengan murah hati saat Chen Fu melihat Kazuo Hattori dia berlutut di tanah dengan bunyi gedepuk dan menangis saya mohon anda jangan membiarkan keluarga saya pergi atau mati saya mohon Hattori Kazuo langsung melangkah maju membantunya berdiri dengan satu tangan menutup pintu dengan tangan lainnya dan menyerahnya ke sofa ruang tamu setelah itu Kazuo Hattori melemparkan Chen Fu ke sofa dan dia duduk di seberangnya dengan acu tak acu berkata Chen Fu jika kamu ingin menelamatkan keluarga mu satu-satunya kesempatan adalah bekerja sama denganku selama kamu bekerja sama denganku dengan patuh setelah ini selesai aku pasti akan mengirim keluarga mu kembali ke rumah ini Chen Fu berkata dengan cepat katakan padaku selama kamu bisa mengirim keluarga ku kembali ke tempatku dengan selamat aku bisa melakukan apapun untukmu Hattori Kaju mengganggu dengan lemah berkata apa yang aku inginkan anda lakukan sangatlah sederhana pada malam hari tanggal 11 akan ada makan malam amal di ruangan perjamuan anda saya ingin anda mengatur seseorang dan orang-orang saya untuk melayani sebagai pelayan selama anda mengatur kami dengan lancar tugas anda akan selesai ketika Chen Fu mendengar ini wajahnya menjadi pucat karena ketakutan dia tidak tahu bahwa makan malam amal ini Gugiyo akan menjadi salah satu tamunya dia hanya tahu bahwa makan malam amal ini diselenggarakan oleh Tuan Mudanya yaitu Tuan Ovei dan kamar dagang Cina jadi ketika dia mendengar kata-kata Kazuha Tori pikiran pertamanya adalah bahwa orang-orang ini pasti mencoba menyakiti Fei Hayong memikirkan hal ini dia berkata dengan panik bos bos di belakang layar dari Royal Palace Hotel sangatlah kuat anda sebaiknya tidak memprovokasinya jika tidak Kazuha Tori memotong dengan kasarnya dan berkata dengan dingin jika kamu masih ingin membiarkan regamu hidup jangan katakan omong kosong apapun kepadaku katakan saja padaku bisakah kamu memenuhi permintaanku Chenfu berkata dengan suara menangis jika kamu ingin melakukan sesuatu yang buruk aku akan melakukannya membawamu memasuk mereka tidak akan membiarkanmu pergi setelah itu Hatori Kazua tersenyum dan berkata kalau begitu mungkin kau bisa mengorbankan dirimu demi keselamatan keluargamu Chenfu bertanya balik bahkan jika aku melakukan apa yang kamu katakan bagaimana kamu bisa menjamin bahwa keluarga aku akan dibebaskan Hatori Kazua dalam hal ini kamu hanya bisa membeli untuk percaya padaku aku tidak bisa memberimu jaminan selain janji setelah mengatakan itu Kazua Hattori mengubah topik pembicaraannya dan berkata dengan tegahnya pada awalnya jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan keluargamu pasti akan mati segera ekspresi Kazua Hattori langsung melunak dan dia berkata dengan seriusnya Chenfu aku juga bukan pembunuh sesaat aku hanya ingin menyelesaikan misiku dan meninggalkan Amerika Serikat dengan aman dan uang itu jadi aku tidak perlu membunuh keluargamu Chenfu berkata dengan waspada siapa yang tahu jika kamu akan membunuh setelah insiden itu selesai dalam kebanyakan kasus penculikan para penculikan akan membunuh para Sandra untuk menghindari paparan diam Hattori Kazua tersenyum dan menghina dan berkata ambil kepalamu Chenfu aku akan melihatmu hari ini dengan wajah asli dan pada malam tanggal 11 nanti aku juga akan muncul di aula perjamuan dengan wajah asliku dan aku juga akan berada di sana pada waktu itu itu akan ditangkap oleh semua kamera pengintai di aula perjamuan karena itu pasti akan diekspos mengapa saya harus membunuh seseorang bukankah itu akan menipu diri sendiri Chenfu mendengar ini dan agak percaya apa yang dikatakan oleh Kazua Hattori menurut pemahaman konvensionalnya tentang penjahat alasan pembunuhan dan diam dalam untuk menghindari pengungkapan dan berkata Kazua Hattori memang masuk akal karena itu akan diungkap pembunuh dan membungkam sama dengan menyembunyikan telinga seseorang memikirkan hal ini dia mengatakan Kazua Hattori dan berkata oke aku berjanji aku akan menolongmu tapi jangan sakiti keluargaku jangan khawatir Kazua Hattori tersenyum dan berkata dengan serius pada malam tanggal 11 orang-orang saya akan memberi makan keluarga anda lalu menyembunyikan wadah di tempat yang aman dan ketika saya meninggalkan Amerika Serikat saya akan mengirim lokasi wadah itu kepada anda dan anda dapat menemukan keluarga anda malam itu ini Hattori Hattori berkata dengan sangat seriusnya dan suhu setelah kita pergi polisi mungkin akan mencarimu untuk diselidiki dan bahkan menyantumkanmu sebagai tata tersangka kamu tidak perlu takut kamu hanya perlu mengatakan yang sebenarnya bahkan anda dapat langsung memberitahu polisi lokasi kontainer dan membiarkan polisi membantu anda menyelamatkan keluarga anda sehingga mereka akan lebih percaya apa yang anda katakan saya percaya bahwa bahkan jika mereka meminta pertanggung jawaban anda itu tidak akan terlalu serius bertahun-tahun tapi keluarga kamu bisa selamat jenfu mendengar ini dan merasa sedikit lebih berterima kasih kepada kazuha Hattori tersebut karena dia tidak menyangka bahwa para penculik ini akan menganggap diri mereka begitu cermat tampaknya memang ada semacam kebajikan itu juga kata-kata menyerang kazuha Hattori yang sepenuhnya menghilangkan keraguan jenfu jadi dia menatap kazuha Hattori dan berkata pada malam tahun 11 nanti aku akan membawamu ke ruang perjamuan sebagai pelayan hanya itu yang harus kulakukan kan Hattori kazuha tersenyum dan berkata bukan hanya aku tapi 8 orang-orang bawahanku selama kamu memasukkan kami semua misimu akan selesai setelah itu berbicara Hattori kazuha menambahkan kamu tidak perlu kawatir tentang perasaan orang lain tiba-tiba sejauh yang saya tahu makan malam amal anda pada pada malam tanggal 11 sangatlah besar setidaknya ada 2 atau 300 tamu yang hadir pada waktu itu dan ukuran makan malam yang sangatlah tinggi jadi lebih banyak orang pasti akan dibutuhkan anda dapat memberitahu orang lain bahwa kami bergelapan dikirim oleh anda dari departemen lain dan atau dari hotel istana lain untuk membantu sementara dan yang lain pasti tidak akan curiga jenfu mengganggu ringan itu memaksimalkan keuntungan hotel biasanya tidak memiliki tenaga kerja yang sangatlah memadai yang umumnya membutuhkan sementara dan gejala sementara dan tanda-tanda sementara juga sangatlah mudah di pasar tenaga kerja gratis di New York ada jumlah besar pekerja sementara yang bekerja selama 3 hari selama mereka tidak punya uang untuk makan mereka akan bekerja paru pekerja untuk mendapatkan beberapa biaya hidup selama mereka dibayar upah per jam sebesar 15 dolar tidak peduli apa jenis pekerjaan itu yang lain akan mengambil kepala dan melamarnya sekelompok orang ini sangatlah mobile hari ini mereka bekerja sebagai pelayan di hotel lusa mereka mungkin membersihkan piring di restoran dan dalam 2 hari mereka dapat bekerja sebagai kuli di lokasi konstruksi karena itu ketika saya mengatur 8 pekerja sementara untuk masuk saya pasti tidak akan menimbulkan kejurigaan dari orang lain memikirkan hal ini dia mengertakan giginya dan berkata kepada Kazuha Hattori oke aku berjanji aku pasti akan mengaturnu disana oke lanjut ya bab selanjutnya segera itu segera itu adalah yang ke sebelas di bawah di bawah jam sibuk pagi yang ramai dan sibuk di New York arus tersembunyi adalah arus bawah yang melonjak sangatlah cepat ribuan naga telah tiba di New York yang bersembunyi di setiap sudut kota dan Seo Feiyun dan Fei Hayoung sudah menunggu dengan tidak sabarnya pagi-pagi sekali Fei Hayoung memanggil Seo Feiyun ke ruang belajar dan berkata dengan penuh semangatnya dan gugup Fei Yun Guqiu telah dilaporkan di halaman depan media akhir-akhir ini jika dia menghilang di malam ini dia berkirakan akan segera memicu sensasi global bukan apakah anda yakin bahwa masalah ini tidak akan mencurigakan anda dan saya Seo Feiyun mengaguk dengan percaya diri dan berkata sambil tersenyum 12 Ninja Iga telah mengurus Shen Fu hari ini dan mereka mengatur Shen Fu dia akan memasuki ruang perjamuan hotel sebagai pelayan sementara terlebih dahulu selain itu Shen Fu akan meninggalkan mereka untuk membantu dengan alasan mereka tidak berpengalaman dan kemudian membawa yang lain pergi dari ruangan tunggu gugup semua alat yang mereka gunakan telah diangkut ke bagian dalam ruang perjamuan dengan bantuan Shen Fu tapi malam yang mereka akan mulai gugup tepat waktu sekitar pukul 7.20 malam ini setelah berbicara Seo Feiyun berkata lagi menurut proses yang kami pesan pada pukul 7.20 anda membiarkan pidato di ruang perjamuan sementara gugup menunggu di ruang tunggu untuk muncul sekitar pukul 7.40 pada saat ini semua orang ada di ruang perjamuan soalnya dari aula perjamuan pertemuan bentuk penutup dan penghalang yang sempurna untuk memastikan bahwa ketika ninja mulai orang lain tidak akan menemukan petunjuk setelah mereka berhasil mereka akan segera meninggalkan pintu belakang dan menunggu hingga 7.40 ketika asisten anda mengundang gugup untuk muncul anda akan menemukan bahwa semua orang kecuali gugup telah meninggal pemandangannya secara alami akan sangatlah kacau setelah polisi senfu andalah tersangka pertama adapun ninja-ninja itu mereka semua menggunakan penyamaran tidak mungkin polisi menemukan mereka tanpa keberadaan gugup anda tidak perlu khawatir bahwa masalah ini akan melibatkan anda ketika kata-kata Xiao Fei Yun memberikan Fei Hayong kepastian dia berkata sambil tersenyum malam ini aku akan membiarkan gugup berada di bawah saya Xiao Fei Yun buru-buru berkata Tuan Tuan Muda Fei anda sebaiknya menunggu sedikit lebih lama malam ini jelas merupakan waktu ketika pusat perhatian paling ketat anda sebaiknya melakukan pertunjukan terlebih dahulu dan lari ke kantor polisi untuk mengikuti kemajuan kasus memanggil orang-orang China di seluruh New York untuk bekerjasama dan kemudian datang dengan hadiah besar untuk pertunjukan yang berguna dan lain-lain pertama-tama untuk meninggalkan kesan yang baik pada publik setelah semua ini waktu Chen Fu yang harus disalahkan juga anggota keluarga Fei itu akan membawa sedikit dampak negatif bagi keluarga Fei anda harus menemukan cara untuk menembus bagian dari dampak negatif ini Fei Yun mengaku dan setuju dan berkata lakukan saja yang apa harus kamu lakukan setelah berbicara Fei Yun bertanya kepada Xiao Fei Yun Fei Yun apa pengaturan pribadimu untuk malam ini Xiao Fei Yun berkata Tuan Fei saya akan menunggu di Dermaga secara pribadi malam ini Dermaga telah menyiapkan dua kapal satu untuk mengirim ninja Jepang itu untuk melihat Amaterasu dan yang lainnya untuk mengirim Gukyu ke pulau saya maka saya akan bersama ninja-ninja itu selesaikan daging dan kemudian antar Gukyu ke pulau itu oke Fei Yun berkata dengan tatapan jahat kalau begitu tunggu aku di pulau itu dan aku akan bergegas setelah aku menyelesaikan pekerjaanku besok pada saat yang sama Providence 300 km jauhnya dari New York Ye Chen dan Xiao Curang sedang sarapan bersama di kamar hotelnya Xiao Curang tahu bahwa Ye Chen akan pergi ke New York hari ini jadi dia bertanya dengan prihatinya suamiku kapan kamu akan berangkat ke New York Ye Chen melihat waktu dan berkata dengan santanya aku akan pergi sekitar jam 11 Xiao Curang lalu mengangguk dan berkata kalau begitu perhatikan keselamatanmu di jalan kamu tidak kamu tidak disini aku akan makan dengan santanya di kantin pada siang hari kamu bisa melakukan pekerjaanmu dengan santai jangan khawatirkan aku Ye Chen tersenyum sedikit dia membuka mulutnya dan berkata saya pasti akan tidak akan bisa kembali untuk makan malam setelah kelas kembali ke hotel dan hubungi departemen makan dan minum untuk memesan makan hukum dan memesan disini Amerika Serikat tidak terlalu baik jadi jangan makan di luar pada malam hari Xiao Curang mengangguk dan berkata jangan khawatir suamiku aku akan kembali ke hotel setelah kelas di sore hari selesai Ye Chen tidak khawatir tentang keselamatan pribadi Xiao Curang untuk melindungi keselamatan Xiao Curang dengan orang-orang di sekitarnya dia bisa pergi ke New York dengan percaya diri setelah sarapan Xiao Curang berkemas dan mengucapkan selamat tinggal pada Ye Chen dan pergi ke sekolah tidak lama setelah Xiao Curang pergi telepon Gukiu menelepon dan dia tidak sabar untuk bertanya kakak Ye kapan kamu akan pergi helikopter sudah siap untuk menjemputmu di hotel kapan saja Ye Chen melihat-lihat waktu itu baru jam 9 jadi dia berkata jangan terlalu cemas jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan kamu dapat melakukannya terlebih dahulu dan aku bisa menunggu sampai siang Gukiu buru-buru berkata mengapa saya tidak buru-buru saya hanya akan menunggu anda datang ayo makan bersama saya sudah memesan restoran untuk kita Ye Chen bertanya dengan heranya nan jangan kamu harus bekerja di siang hari kamu harus beristirahat Gukiu berkata sambil tersenyum saya sudah meluangkan waktu saya hari ini jadi saya akan menemani anda di siang hari dan makan malam bersama kakak Ye saya akan menemani anda berkeliling di sore hari saya sudah punya pesanan restoran setelah berbicara Gukiu berkata dengan lembutnya saudara Ye tolong berkemas sekarang dan saya akan membiarkan helikopter tiba di atap hotel anda dalam 10 menit Ye Chen harus setuju dan berkata baiklah saya akan berganti 10 menit kemudian sebuah helikopter berukuran sedang dari sebuah perusahaan penerbangan umum mendara di apron di hotel atau helipad setelah Ye Chen naik ke pesawat pesawat lepas landah dengan cepat dan terbang menuju New York dan provinsi ke New York jarak garis lurus hanya lebih dari 230 km dan helikopter hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk terbang di atas kota New York setelah itu helikopter mendara di sebuah situs navigasi helikopter kecil di dekat Chinatown di New York begitu pesawat mendarat seorang wanita dengan kacamata hitam datang dan berkata kepada Ye Chen yang baru saja tak turun dari pesawat Tuan Ye Gukyu menunggumu di hotel sekarang ikutlah denganku Ye Chen melihat bahwa ada seorang asisten Gukyu Chen Dodo yang datang untuk menjemputnya jadi dia mengaku dan berkata dengannya kamu telah bekerja keras sangatlah keras Chen Chen Dodo bergumam Tuan Ye janganlah terlalu sopan kepada saya bawa ke Candi Candi Lats yang diparkirkan di sebelah helikopter dia mengambil inisiatif untuk membuka pintu belakang untuk Ye Chen dan berkata Tuan Ye silahkan masuk ke mobil oke Ye Chen membungkuk dan masuk ke mobil dan Chen Dodo duduk di kursi penumpang duduk di kursi pengumudi adalah laki-laki bule dengan tubuh ramping dan wajah tanpa ekspresi dia memakai kacamata hitam takstis dengan handset intercom telinga tunggal sepintas dia terlihat seperti pengawal profesional setelah Candi Lats masuk ke mobil dia berkata kepada pengumudi sudah waktunya untuk pergi ayo kita pergi pengumudi itu mengaku dan segera pergi ke Sinatown 1 km jauhnya pada saat ini pecinan New York sangatlah ramai toko-toko di kedua sisi jalan ramai dan ada banyak perjalanan kaki yang datang dan pergi di jalan Candi Lats berhenti di depan toko angsa panggang di kantong yang tidak mencolok dan Chen Dodo berkata kepada Ye Chen Tuan Ye so Giu-Giu menunggumu di dalam tetapi karena statusnya dia tidak bisa keluar untuk menjemputmu orang-orang sedang menggerumuminya Ye Chen menganggup mendorong pintu dan keluar dari mobil melihat ke toko angsa panggang tersebut dan menemukan bahwa ada tanda gantung yang tergantung di pintu Ye Chen penasaran dan bertanya-tanya bagaimana Giu-Giu penduduk asli yang asli akan mengundang dirinya sendiri ke restoran angsa panggang bergaya katen untuk makan siang ini ketika dia membuka pintu restoran ini dia melihat bahwa luas lantai pertama hanya lebih dari 20 meter persegi yang hanya ada 4 bilik setengah dari area itu dikelilingi sebagai dapur dan ada hiasan di mana-mana angsa panggang dan merpati dan bahan-bahan lainnya di seluruh di seluruh lantai pertama hanya ada seseorang pak pria muda berkostum kulit putih yang menggunakan kosennya melihat Ye Chen masuk tanpa sadar dia berkata maaf saya tidak melakukan bisnis hari ini begitu dia selesai berbicara Ye Chen Dowdo juga mendorong pintu dan masuk dan berkata dia adalah tamu yang ingin diundang nonanggu pria muda itu dengan cepat berdiri dan berkata dengan hormat ternyata itu adalah tamu terhormat nonanggu silahkan pergi ke lantai 2 tuan nonanggu sudah lama menunggu anda di lantai 2 Ye Chen mengucapkan terima kasih dan naik dan ke lantai 2 dari tangga keraguannya semakin dalam ketika dia sampai di lantai 2 di meja persegi di tengah Gukiu duduk menghadap tangga melihat Ye Chen datang dia sangatlah bersemangat melambai ke Ye Chen halo kakak Ye aku disini pada saat ini ada seorang pria parubaya berambut abu-abu duduk di seberang Gukiu dengan penunggung menghadap Ye Chen melihat Gukiu menyapa di belakangnya dia dengan cepat berdiri dan berbalik saat ini dia melihat Ye Chen pria parubaya itu tercengam setelah beberapa detik dia tiba-tiba berlutut dengan satu lututnya dan menggenggam tinjunya di atas kepalanya dan berteriak dengan penuh semangatnya dan hormat Tuan Ye Ye Chen dikejutkan oleh tindakan pria parubaya di depannya dia segera mengeluarkan tangannya dan memegangnya dan bertanya tanpa sadarnya bolehkah saya bertanya siapakah Anda pria parubaya itu segera berkata dengan hormat Tuan Hui di bawah Chen Zhao Chen Zhao Zhang Zhang dia seharusnya menjadi hantu yang kesepian sejak lama saya hanya bertahan sampai hari ini sampai Tuan Chang Ying menyelamatkannya mendengar bahwa Chen Zhang Zhang adalah kenalan nama ayahnya Ye Chen dengan hormat menggepalkan tinjunya ke Chen Zhang Zhang menggungkuk dan berkata Halo Paman Chen saya Ye Chen Chen Zhang Zhang sangatlah bersamangat dan berkata dengan mata merah saya tahu saya tahu pertama kali saya melihat Anda ketika saya melihat ke belakang saya tahu Anda pasti Tuan Muda Chen pada awalnya pada awalnya saya pikir saya sedang berhalusinasi tetapi ketika saya memikirkan tentang apa yang dikatakan Nonanggu tentang tamu misterius saya segera memutuskan bahwa Anda pasti Tuan Muda Chen Kuking berkata sambil tersenyum Saudara Ye Chen saya tidak memberitahu Paman Zhang Zhang bahwa Anda akan datang saya bahkan tidak memberitahu Paman Zhang Zhang bahwa kami telah menemukan Anda dan saya awalnya ingin memberi Paman Zhang Zhang kejutan tetapi saya tidak berharap Paman Zhang Zhang begitu pintar dan dia bisa menebak identitas Anda sekaligus Chen Zhang Zhang berkata dengan cepatnya Nonanggu bukan seberapa pintar Anda hanya saja Tuan Muda Chen dan Tuan Muda Chang Ying saat itu ketika saya masih muda saya sangatlah mirip Ye Chen tidak bisa bantu tetapi tanyakanlah Paman Chen bagaimana Anda bisa Anda dan ayah saya saling mengenal Chen Zhang Zhang mengenal dan berkata dengan seriusnya saat itu saya masih muda karena masih muda saya sangatlah sembronoh dan saya memprovokasi seorang yang seharusnya tidak saya lakukan setelah memprovokasinya dan pihak lain mengeluarkan perintah pengejaran untuk membunuh saya Chen Zhang Zhang berkata dengan mata merah Tuan Chang Ying mengirim seseorang untuk menyelamatkan saya dari pulau Hong Kong dan selama semalam dan kemudian pergi ke pulau Hong Kong untuk bernegosiasi dengan bos itu cara langsung membayar harga yang sangatlah mahal untuk mendapatkan hidup saya kembali Ye Chen berkata dengan terkejut Paman Chen ternyata kamu dan ayahku adalah teman lama Kugiu berkata dengan cepat Saudara Ye ayah berkata bahwa Paman Chen Zhang Zhang ini adalah selebriti yang sangat dihormati di dalam dan di luar negeri Paman Ye biasa mengundang Paman Zhang Zhang untuk keluar mengunjungi pulau Hong Kong berkali-kali dan bersanding dengan tiga kunjungan Liao Bei ke Pondok Chen Zhang Zhang berkata dengan sangatlah rendah hati Nonaku terlebih sopan Anda tidak dapat dianggap sebagai selebritas tetapi dia beruntung dihargai oleh Tuhan Muda setelah berbicara dia mengelah nafas dalam-dalam saat itu hanya awalnya ingin kembali kepedesaan saya membiarkan Ma Nanshan tetapi saya beruntung dihargai oleh Tuhan Muda Chang Ying jadi saya memutuskan untuk mengikutinya dan berkarir bersamanya tetapi saya tidak berharap itu hanya ketika saya menyelesaikan urusan pribadi saya dan bersiap untuk pergi ke Yan Jing untuk kembali ke Tuhan Muda Chang Ying dan Tuhan Muda Chang Ying tiba-tiba menyerahkan keluarga Ye dan meninggalkan Yan Jing dengan wanita muda itu dan keberadahannya tidak diketahui Ye Chen tidak bisa menahan perasaan tegang ketika mendengar ini apa yang dikatakan Chen Zhang Zhong seharusnya tentang anaknya yang berusia 8 tahun jadi dia buru-buru bertanya Pak Man Chen apakah anda tahu penyebab tersembunyinya kematian ayah saya Chen Zhang Zhong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf maaf Tuhan Muda Ye saya hanya mendengar tentang pembunuhan Tuhan Muda Chang Ying dan saat itu tetapi saya baru saja mendengar nanti pada saat itu Tuhan Chang Ying telah memutuskan kontak dengan saya dan terakhir kali dia menghubungi saya adalah sebelum dia akan meninggalkan keluarga Ye Ye Chen dan buru-buru bertanya apakah ayah saya memberitahu anda sesuatu pada waktu itu Chen Zhang Zhong berkata kembali ke Tuhan Muda Ye Tuhan Muda Chang Ying memberitahu saya di telepon pada saat itu bahwa dia ingin meninggalkan keluarga Ye tetapi dia masih menginginkan saya melakukan bekerja untuk keluarga Ye dan meminta saya untuk menghubungi Tang Si Hai kepala pelayang keluarga Ye pada waktu itu tetapi saya tidak setuju setelah berbicara Chen Zhang Zhong menjelaskan dengan agak malu sejujurnya Tuhan Muda saat itu saya tidak ingin bertanya lagi tentang sungai dan danau jika bukan karena persona keberbadian Tuhan Muda Chang Ying yang menyakinkan saya saya juga tidak akan bertanya saya membeli untuk keluar lagi jadi saat itu saya merasakan bahwa jika saya bekerja untuk Tuhan Muda Chang Ying saya Chen Zhang Zhong akan mati dengan sendirinya tetapi jika saya tidak bekerja untuknya maka saya tidak mau mempermalukan diri sendiri jadi saya pada saat itu saya berjanji kepada Tuhan Chang Ying bahwa ketika dia memutuskan untuk kembali ke keluarga Ye atau memulai bisnisnya sendiri selama dia menelpon saya dimanapun saya berada Chen Zhang Zhong atau apa yang saya lakukan selama dia masih memiliki tempat untuk saya selama saya masih memiliki tempat tersisa napa saya merangkak dan saya akan kembali kepadanya yaitu kepada Tuhan Chang Ying pada saat ini Tuhan Muda Chang Ying juga menghormati pilihan saya tetapi saya tidak menyangka bahwa segera setelah itu saya mendengar berita pembunuhan Tuhan Chang Ying setelah mengatakan ini Mata Ye Chen Chang Yong pembunuh dengan air mata dan dia tidak bisa tidak membantu mencekik pergilangan tangannya saya benar-benar tidak berharap bahwa Tuhan Muda Ye Chang Ying akan mati pada usia dini itu benar-benar disayangkan Ye Chen tidak bisa memenahan nafas ketika ayahnya meninggal dia berusia 30-an dan dia berada di puncaknya yang sangatlah disayangkan sambil merasa emosional Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya Pak Man Chen mengapa kamu datang ke New York hari ini Chen Chang Song tersenyum dan berkata setelah kematian Tuhan Muda Chang Ying saya diam-diam pergi ke Jiling untuk berduka ketika saya berencana untuk kembali ke pulau Hong Kong saat itu pria besar yang akan membunuh saya sebelumnya juga mendengar tentang kematian Tuhan Muda Chang Ying yang tidak disanggah jadi dia segera mengeluarkan perintah lain untuk mengejar dan membunuh Amerika Serikat dan begitu saya tinggal di sana saya tinggal sampai sekarang setelah berbicara Chen Chang Song tidak bisa menahan diri untuk bertanya Tuhan Ye kemana saja anda selama ini saat itu Tuhan Gu berpergian kemana-mana untuk mencari anda di seluruh belahan dunia untuk menemukan anda saya datang ke Amerika Serikat beberapa kali dan saya juga membantunya menemukan anda di Amerika Serikat beberapa kali dan tidak menemukan apapun Gu Kiyo disamping dengan cepat berkata Saudara Ye saya dulu datang ke New York dengan ayahku untuk mencarimu dan saat itu adalah Chen Chang Song paman menerima kami di hotel ini dia berkata menata Chen Chang Song dan berkata sambil tersenyum Pak Man Song aku ingat pertama kali saya datang kepada anda dengan ayah saya saya baru berusia 8 tahun terakhir kali saya datang ke sini saya berusia 20 tahun saat itu dan sekarang saya berusia 26 tahun anda masih belum berubah di semua di sini Chen Chang Song tersenyum sedikit saya adalah seseorang begitu saya terbiasa dan sesuatu sulit untuk berubah faktanya saya malas Gu Kiyo memandang Ye Chen dan menjelaskan saudara Ye saya dulu datang ke Amerika Serikat dengan ayah saya untuk menemukan anda dan tempat tinggal paman Chang Song adalah tempat pertama untuk tinggal saya oh iya angsa panggangnya yang dibuat oleh paman Chang Song sangatlah lezat Chen Chang Song tidak sederhana tidak sesederhana dia bisa tidak membantu bertanya menaduh bagaimana anda bisa menemukan Tuan Muda Ye ini dimana anda bisa menemukannya Ye Chen berkata paman Chen sebenarnya saya telah berada di Jin Ling sepanjang waktu Chen Chang Song tercengang dan berseru bagaimana mungkin tampaknya banyak orang termasuk Tuan Gu pergi ke Jin Ling untuk menemukan kamu tapi semua orang aku tidak mendapatkan apa-apa di Jin Ling mendengar pertanyaan ini Ye Chen memberitahu pengaturan Tang Si Hai di pantai di pantai asuhan tersebut setelah mendengarkan Ye Chen Chang Song dia tidak bisa menahan nafas saya telah bertemu Tang Si Hai beberapa kali pada saat itu saya berpikir bahwa orang-orang ini kasar dan halus dan sebenarnya kebenarannya tipis tetapi saya tidak bisa mengharapkan strateginya sangatlah kuat ini sangatlah bagus Kukiu berkata sambil tersenyum saat ini Pak Wan Song bisakah kita bicara sambil makan aku lapar Chen Chang Song berkata dengan cepat oke oke silahkan salahkah aku aku nonago Tuan Mudaye anda silahkan duduk saya akan pergi ke dapur belakang untuk menyiapkan makanan setelah berbicara dia memandang Ye Chen dan berkata dengan malunya Tuan Mudaye saya tidak punya banyak makanan disini restoran kecil jadi saya hanya akan menyajikan beberapa untuk anda cicipi setelah anda mencicipinya yang anda tidak akan dipesan Ye Chen berkata dengan sangatlah sopan terima kasih paman atas kerja keras anda seharusnya seharusnya silahkan duduk dulu saya akan segera ke sana Chen Chang Song dengan mengatakan itu dia berbalik dan berlari ke bawah dengan cepat Gukiu memandang Ye Chen dengan senyum di wajahnya dan malu-malu Gukiu bertanya dengan suara rendah kakak Ye apakah kamu sedikit malu Ye Chen tersenyum sedikit mengangguk dan berkata sedikit saya pikir kamu baru saja memintaku untuk keluar untuk makan makan aku benar-benar tidak bereaksi terhadap makanannya Gukiu tersenyum misterius lalu mengeluarkan ponselnya dari sakunya menyerahkannya kepada Ye Chen dan berkata kakak Ye ayah saya menjelaskan kepada saya sebelumnya ketika anda datang biarkan saya mendengarkan kalimat ini Ye Chen sedikit terkejut mendongak dan melihat bahwa di layar ponsel ada dialog wikjet antara Gukiu dan ayahnya Bu Yan Zong di bagian bawah ada pesan suara Ye Chen mengambil telepon dan ingin mengeklik untuk bermain Gukiu dengan cepat mengingatkan sadara Ye Chen dengarkan dalam mode lubang suara Ye Chen mengangguk dan mengeklik putar dan segera meletakkan telepon ke telinganya suara Gu Yan Zong datang dari penerima dan dia berkata dengan sangatlah serius Ye Chen ayahmu pernah mengatakan kepada aku bahwa orang yang menggantikan Chen Chang Song akan menaklukkan dunia kamu tidak boleh melepaskan bakat yang begitu hebat tidak peduli apa yang terjadi buduk dia untuk keluar dan membantumu setelah mendengarkan pesan suara Gu Yan Zong Ye Chen sangatlah terkejut jika seperti yang dikatakan Gu Yan Zong dikombinasikan dengan pengakuan ayahnya terhadap Chen Chang Song saat itu cukuplah untuk melihat bahwa Chen Chang Song seharusnya memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk unggul dan Ye Chen juga sangatlah jelas dalam hatinya bahwa kendala pengembangan terbesarnya saat ini adalah kelangkaan bakat meskipun Istana Walong kuat itu tidaklah terlihat sama sekali dan apa yang dapat diselesaikan oleh Istana Walong adalah masalah kekuatan dan di masa depan untuk membantu kekuatan keluarga Ye terus meningkat kekuatan hanyalah sebagian kecil darinya lebih lagi dia adalah manajemen pada titik ini bahkan Ye Chen sendiri jauh di belakang di masa depan keluarga Ye tidak hanya membutuhkan seseorang pemimpin untuk menunjukkan arah tetapi juga seseorang pedagang pengalaman yang akan menggunakan cara terraman dan paling efisien untuk membantu kapal raksasanya keluarga Ye berlayar lebih stabil lebih cepat dan lebih jauh mungkin Chen Jang Song adalah kandidat yang cocok namun Ye Chen juga tahu betul dalam hatinya bahwa dia tidak akrab dengan Chen Jang Song dan tahu sedikit tentang masalah lalunya dan dia pasti sama dengan dirinya sendiri tidak diragukan lagi akan sedikit mendadak untuk membuat undangan secara langsung pada saat seperti itu jadi dia berencana mengambil kesempatan ini untuk berkenalan dengan Chen Jang Song terlebih dahulu segera Chen Jang Song dan pria di lantai bawah mulai berjalan ke atas dan dengan membawa makanan ala katun yang disiapkan dengan hati-hati setelah Chen Jang Song sibuk dan mengisi meja panjang dengan memakan dia akhirnya berhenti sibuk melepas lemeknya dan menemukan Ye Chen dan Gukiu setelah beberapa syapa ketiganya duduk berhadapan Chen Jang Song mengeluarkan sebotol anggur kuning yang sudah cukup tua dan berkata kepada Ye Chen jika anda memiliki yak yaksing dan mungkin juga memiliki dua cangkir bersama-sama Ye Chen berkata tanpa ragu-ragu oke paman Chen aku akan menemanimu meminum Chen Jang Song mengangguk dan tersenyum membuka anggur kuning dan hendak menuangkannya untuk Ye Chen anggurnya tuan Ye Chen mengambil anggur kuning terlebih dahulu dan berkata sambil tersenyum paman Chen apakah anda seorang pernah tua atau saya akan menuangkan anda sebuah bir pertama-tama isi gelas di depannya setengah penuhnya Chen Jang Song tampaklah sedikit ketakutan dan mengeluarkan tangannya untuk melindungi gelas anggur setelah Ye Chen selesai menuangkannya dia berkata dan penuh terima kasih terima kasih terima kasih jika anda tidak menyukainya sama seperti nonaku panggil aku paman Jong sorry ya hidung mimpin gak telah Ye Chen berkata dan dengan sopannya oke paman Jong tapi aku tidak tahu kamu Jong yang mana Chen Jang Jong bertersenyum dan berkata tuan hua ye ini jamnya Ye Chen menganggur dan bertanya ngomong-ngomong paman Jong siapa anda apakah anda dari pulau hongkong tidak Chen Jang Jong menggelengkan kepalanya dan berkata rumah leluhur saya ada di Duan Zhou ofensi Guangdong ayah saya datang ke pulau hongkong saat perang dan saya lahir di pulau hongkong saya hanya mengandalkan keterampilan angsa saya dan leluhur di pulau hongkong berkat berakar di pulau hongkong dan kemudian keluarga saya menjadi kaya jadi dia mengirim saya untuk belajar di Eropa dan Amerika Serikat Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahunya lalu bagaimana anda mengenal ayah saya dan Yang berkata saya dan ayah berada di kami bertemu ketika kami sedang hacking di Amerika Serikat saat itu waktu itu kami berdua masih pelajar kami kebetulan bertemu saat kami sedang mendaki saat liburan selain itu rencana perjalanan kami hampir sama jadi kami berjalan bersama-sama dan menjadi teman sejak saat itu pada masa itu kami dulu suka bersenang-senang diskusi tingkat bersama dan kami dapat berbicara tentang situasi saat ini setelah berbicara Chen Zhang Song berhenti sejenak dan kemudian menambahkan namun karena kami berdua memiliki sekolah yang jauh meskipun ada surat atau panggilan telepon sejak itu tetapi saya tidak banyak bertemu setelah itu ayah dan ibumu kembali ke China sebelum pergi dia meninggalkan saya informasi kontaknya saya harap saya bisa pergi ke Yanjing dan untuk menemukannya setelah lulus tetapi saya memiliki kekhawatiran jadi saya akan kembali ke pulau Hong Kong terlebih dahulu Ye Chen mengangguk ringan dan ketika mendengar ini dia sebenarnya ingin tahu bagaimana Chen Zhang Song kemudian diperintahkan untuk membunuh oleh bos besar di pulau Hong Kong itu tapi setelah berpikir-pikir umurnya pihak yang terlibat lebih sensitif dan sangatlah tidak cocok untuk bertanya langsung kepada mereka jadi saya menyerah dan berkata sambil tersenyum jadi anda dan ayah saya bertemu karena hacking Chen Zhang Song tersenyum mengangguk dan menatap Ye Chen dia bertanya sambil tersenyum Tuan Ye apakah anda ingin tahu bagaimana saya diperintahkan untuk membunuh saya di Hong Kong Ye Chen tertegun sejenak lalu dia berkata dengan lancarnya Pak Manzong sejujurnya aku benar-benar ingin tahu ha 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 Chen Zhang Song tersenyum tulus dan berkata hampir semua orang di pulau Hong Kong tahu tentang ini saat itu aku tidak takut dengan lelucon Tuan Muda Ye setelah saya kembali ke pulau Hong Kong ayah saya berharap saya dapat mengambil ahli toko angsa panggannya karena kesehatannya yang buruk meskipun saya banyak membantunya ketika saya masih muda dan mempelajari rahasianya tetapi saya bagaimanapun pada waktu itu dia juga orang yang maju yang keluar untuk menerima pendidikan tinggi dia sombong dan sombong jadi dia menukar toko tanpa izin dan memulai bisnis dengan uang sendiri yang menghususkan diri dalam aset manajemen untuk orang kaya kemudian saya membantu Hong Kong seseorang pengusaha kaya terkenal bermarga liu mengurus asetnya dan membuat asetnya lima kali dalam tiga tahun dia sangat senang jadi dia memanggil saya ke perusahaannya dan berkata kepadaku Azong kamu aku telah menghasilkan begitu banyak uang untukku tetapi aku tidak tahu bagaimana membalasmu jadi jika kamu memiliki keinginan dan tidak dapat kamu capai sendiri katakan padaku dan aku akan membantumu omong-omong Chen Changzhong mengangkat baunya dan berkata saya melihat bahwa begitu tulus jadi saya berkata kepadanya Liu Sheng nyonya yang dibesarkan oleh anda di rumah si Siu Kun Dao adalah pacar cinta pertama saya di sekolah menengah aku sangat mencintainya dan dia sangat mencintaiku jika bukan karena studi sepenuh hati saya saya pasti tidak akan meninggalkannya dan jika dia tidak putus asa karena perubahan mendadak pada rumah dia dia tidak akan menjanjikan ini padaku pengejaran suami dan istri untuk menjadi kenari tawamu sekarang saya memiliki beberapa kemampuan dan saya bangga setelah memberinya kehidupan telah bahagia jadi bisakah anda mengembalikannya kepada saya karena saya telah menghasilkan begitu banyak uang untuk anda Ece dan Bugio keduanya dia tercengang ketika dia mendengarnya dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Changzhong diperintah untuk diburu karena seorang wanita pada saat ini Chen Changzhong mengelah nafas dan berkata dengan emosi saya pikir dia tidak terlihat wajah biksu untuk melihat wajah Buddha dan setidaknya dia harus melihat wajah uang jika dia tidak melihat wajah Buddha dan ada banyak wanita di sekelilingnya dan hanya pria muda yang dianggap sebagai Dewi artis Hong Kong dan Taiwan saya tidak tahu berapa banyak yang terobsesi dengannya dan dia selalu mengotak-ngatik berkeliling dan dengan bunga dan merupakan playboy terkenal di Hong Kong ngomong-ngomong dia mengubah kata-katanya dan menertawakan dirinya sendiri tapi aku menghitung semuanya tapi aku tidak menghitung dia sangatlah playboy dan pacar cinta pertamanya ternyata cinta sejati begitu saya selesai mengatakan ini dia langsung meminta bahannya untuk menangkap saya dan memukul saya setelah dia setelah itu dia mendoakan pistolnya ke dahi saya dan memaksa saya untuk bertanya apakah saya telah menidurinya dia berkata Chen Zhang menghilang nafas dan tanpa daya saya saya Chen Zhang Zhang telah berdiri tegak dan bertindak benar sepanjang hidup saya bagaimana saya bisa menipu orang lain saya baru saja menunjukkan hati saya kepada cinta pertama saya dan bertanya apakah dia ingin meninggalkan orang itu dan tinggal bersamaku setelah mendapatkan persetujuan saya mengatakan yang sebenarnya kepada Tuhan Liu dan karena merasa bersalah maka saya mencoba yang terbaik untuk membantunya menghasilkan uang berharap dia bisa memenuhi kita Gugiu pada saat ini bertanya-tanya dengan Gugu lalu apa apa yang dia katakan paman apa yang dia katakan Chen Zhang Zhang mengulanginya menghilang nafas dan berkata tanpa ragu-ragu tentu saja dia tidak percaya padaku dia berkata bahwa aku pasti telah mengenakan topi hijau padanya di belakang punggungnya dan dia tidak akan tergerak tidak peduli bagaimana saya menjelaskannya namun dia berkata kemudian demi uang ini dia bisa memaafkan saya kali ini biarkan saya kembali untuk memulihkan diri dan beri saya waktu untuk berpikir jermi jika saya pulih dari cedera dan terus membantunya menghasilkan uang dia akan melakukan ketika dia ada yang terjadi jika tidak itu akan membuat saya kehilangan nyawa saya berbicara tentang ini Chen Zhang Zhang tersenyum dan berkata namun dia tidak pernah memimpinnya dan ketika saya memutuskan untuk menceritakan semuanya kepadanya ini saya sudah tinggal saya sekarang telah selesai saya akan membiarkan pacar pertama saya keluar dari villa dengan paspornya terlebih dahulu dan menunggu saya di rumah sakit dekat perusahaan dermaga Liao Chen bertanya dengan herannya kamu menebak bahwa dia akan mengirimu ke rumah sakit tidak tidak sama sekali Chen Zhang Song berkata sambil tersenyum aku ingin tahu dia benar-benar seperti jadi aku kawin lari dengan pacar cinta pertama aku dan saya bisa lebih sedikit dibukuli setelah berbicara Chen Zhang Song berkata lagi sebenarnya saya merasa bahwa hanya ada tiga hasil yang pertama adalah bahwa Liao yang bermalaga tidak terlalu peduli karena saya membantunya menghasilkan uang begitu banyak uang dan itu akan tetap berguna di masa depan ditambah ada terlalu banyak wanita dan di sekeliling selalu salah satunya jadi dia memenuhi kita secara langsung yang kedua adalah orang yang bermargaliu sangatlah marah ketika dia mengetahui tentang itu dan langsung membunuhku yang ketiga adalah orang yang bermargaliu sangatlah marah tetapi begitu bagiku itu sedikit demi menggunakan nilai beri aku penjelajaran biarkan aku melepaskan ide dan dia melanjutkan untuk menghasilkan uang untuknya orang orang omong-omong dan jangsung melanjutkan ataupun mengapa saya membiarkan pacar cinta pertama saya pergi ke rumah sakit terlebih dahulu untuk terutama pertimbangan jika situasinya adalah yang pertama tentu saja semua orang senang saya bisa berjalan ke rumah sakit untuk menjenguknya menceritakan kabar baiknya secara langsung karena saya dekat saya dapat melihat lebih cepat jika situasinya adalah yang kedua maka itu pasti tidak akan bisa menungguku di pintu rumah sakit jika dia tidak menungguku itu akan membuktikan bahwa Liu yang bermalga tidak akan membuatnya merasa lebih baik tetapi setidaknya dia telah lolos dari cengkraman sebelumnya dan dapat melapor ke polisi biarkan polisi menemukan keberadaan saya pada saat yang sama menggunakan polisi untuk melindungi keselamatan pribadi saya mungkin itu dulu ya part pertamanya karena miminnya juga menguantuk sudah ya jadi lanjut besok saya akan membaharkan ya pukul 8 insyaallah pukul 8 ya jadi mohon maaf karena belum bisa full karena miminnya menguantuk juga sampai siang hari kerja ya oke saya ucapkan terima kasih wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati